Siapa Baining Bing? Jenius nomor satu di Gunung King Mao. Dengan kekuatannya sendiri, dia mengubah struktur kekuasaan tiga klan besar. Saat dia mulai berkultivasi, dia memimpin, membuat semua jenius kelas apucat jika dibandingkan. Tidak ada yang meragukan pencapaiannya di masa depan. Bahkan musuh-musuhnya tidak punya pilihan selain mengakui hal ini. Tapi sekarang, seseorang mengejarnya, memaksanya melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh King Su dan yang lainnya. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah orang yang mengejar Baining Bing adalah Fang Yuan dari klan yang sama. Kesan mereka terhadap Fang Yuan masih ada di arena, dan kejadian di mana dia membantu klan mengusir katak penelan sungai. Dan karena Fang Yuan mengaku kalah dari Xiong Li, hal itu membuat mereka meremehkan kekuatan aslinya. Kapan Fang Yuan menjadi begitu kuat? Penonton merasa ini sulit diterima. Fang Yuan berbelok di tikungan. Gu Yue King Su. Ketika dia melihat sosok tim King Su, hatinya gemetar. Sepertinya aku menang kali ini. Baining Bing, sepertinya hari ini adalah hari kematianmu. Berpikir seperti ini, Fang Yuan berteriak. Adik, kamu di sini. Ini bagus, cepat hentikan Baining Bing. Dia tidak hanya membunuh tim Xiong Li, dia juga membunuh Gu Yue Men Si dan anggota klanku yang lain. Ini adalah kejahatan yang keji. Apa? Tiga klan besar kami telah menandatangani perjanjian aliansi. Tidak, jika itu Baining Bing, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jadi begitu, pantas saja Fang Yuan bisa mengejar Baining Bing. King Su dan yang lainnya terkejut dan tercerahkan. Sepertinya Baining Bing sudah kehilangan akal sehatnya. Setelah beberapa pertempuran sengit, kekuatan tempurnya telah jatuh ke titik terendah, dan Fang Yuan secara kebetulan berada di atas angin. Apakah aku, Baining Bing, benar-benar akan mati di sini? Tidak, esensi purba saya hampir tidak cukup untuk meledakan sendiri parasit setan embun beku, saya masih memiliki harapan untuk menang. Baining Bing berteriak dalam hatinya. Di depannya ada tim King Su, dan di belakangnya ada pengejaran Fang Yuan. Situasi ini sangat tidak menguntungkan baginya. Faktanya, terjadi keretakan antara Fang Yuan dan Fang Zheng. Tentu saja, Fang Zheng tidak mau mendengarkan Fang Yuan. Tapi Baining Bing tidak mengetahui hal ini. Sebagai orang luar, melihat kemiripan penampilan Fang Zheng dan Fang Yuan, Baining Bing mengambil keputusan tegas. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya dan menuangkan semua esensi purba yang dia kumpulkan di celahnya ke iblis es gu di telapak tangan kanannya. Daging dan darah di lengan kanannya sekali lagi berubah menjadi es biru muda. Di luar es, seseorang dapat dengan jelas melihat tulang lengannya yang putih. Bang! Dengan ledakan yang keras, seluruh lengan kanan Baining Bing tiba-tiba meledak. Untuk sesaat, awan dan kabut naik, dan hawa dingin yang kuat menyebar ke segala arah. Yang paling! Di musim panas yang trik ini, embun beku putih bersih menyebar di jalur pegunungan yang sempit, menutupi tanah dan menelan pepohonan. Suhu udara tiba-tiba turun. Dia benar-benar meninggalkan seluruh lengan kanannya. Fang Zheng tercengang melihat kekejaman Baining Bing. Cepat mundur, Gu Yue dan King Su meraih Fang Zheng dan segera mundur. Hamparan es dan es yang luas melonjak ke arah mereka seperti gelombang. Jika mereka benar-benar dibekukan, itu akan merepotkan. Tidak hanya tim King Su, tidak terkecuali Fang Yuan. Dia mundur seratus langkah sebelum embun beku berangsur-angsur berhenti. Semula jalur pegunungan ini rimbun dan menghijau, dengan rerumputan harum dan pepohonan rimbun. Tapi sekarang, dunia telah menjadi dunia yang beku. Semua pepohonan membeku, dan tanah tertutup lapisan salju tebal. Fang Yuan menginjak salju tebal dan berjalan ke tengah jalan pegunungan. Ia melihat seluruh tubuh Baining Bing membeku di dalam es. Bagaikan serangga dalam damar, ekspresinya masih menunjukkan kebiadaban, keteguhan hati, dan kekejaman. Dia sudah bunuh diri. Tim King Su juga bergegas mendekat. Melihat ini, Fang Zheng bergumam. Tidak, ekspresi King Su sangat serius. Bai Ning Bing telah mengembangkan otot es. Lapisan es ini tidak akan membekukannya sampai mati. Sebaliknya, itu telah menjadi pelindungnya, memberinya waktu untuk pulih. Fang Yuan menatap Baining Bing dan mengayunkan tangannya dengan pisau bulan sabit. Retakan. Bila sabit itu mendarat di atas es di tubuh Baining Bing, mengeluarkan suara yang tajam. Pada kristal es setinggi 3 meter, lebar 2 meter, dan panjang, hanya ada bekas pisau yang dangkal. Namun tak lama kemudian, rasa dingin di kristal es menyebar lagi, menggantikan bekas pisau. Fang Yuan, apakah yang kamu katakan itu benar? King Su mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan dan bertanya. Tentu saja, Xiong Lin dari tim Xiong Li masih hidup dan bisa bersaksi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Saya akan memberi tahu Anda detailnya nanti. Lebih penting meninggalkan tempat ini dulu. Fang Yuan menganggup dan menjawab. Dia sudah mempunyai niat untuk pergi. Dia tidak bisa memotong lapisan kristal es ini. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk menghilangkannya, itu akan memakan banyak waktu dan menghabiskan banyak esensi purba. Begitu Bai Ning Bing keluar dari es, kekuatan tempur mereka akan turun, sementara esensi purbanya akan pulih sepenuhnya. Begitu pertempuran dimulai, situasinya tidak akan optimis. Pergi, kenapa kita harus pergi? Fang Zheng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, Bai Ning Bing telah kehilangan lengan kanannya. Setelah pertempuran sengit, tubuh dan pikirannya kelelahan. Kita bisa memecahkan lapisan kristal es ini dan pada saat yang sama meluncurkan sinyal klan Gu. Dengan kekuatan klan, kita bisa melenyapkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Hati semua orang tergerak oleh kata-kata ini. Karena Fang Yuan bisa mengejar Bai Ning Bing, kenapa kita tidak bisa melakukannya? Para Master Gu saling memandang, memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Jika kita membunuh Bai Ning Bing, kita akan menjadi pahlawan klan Gu Yue. Tetapi jika kita membunuhnya, bukankah kita takut klan Bai akan memulai perang? Sekarang adalah Gelombang Serigala. Tidak, karena Gelombang Serigala, meskipun kita membunuh Bai Ning Bing, klan Bai harus menelan buah pahit ini. Benar, orang jenius yang mati bukanlah orang jenius. Para anggota kelompok mulai berdiskusi, mata mereka dipenuhi kerinduan akan ketenaran dan kejayaan. Bodoh sekali, bagaimana kamu bisa membayangkan kekuatan fisik jiwa es gelap utara? Fang Yuan menyipitkan matanya, tertawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini sedang mencari kematian, dia tidak akan menemani mereka. Gu Yue King Su juga mulai ragu. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Bai Ning Bing dibandingkan yang lain. Dia tidak mengetahui rahasia 10 fisik ekstrim, dan tidak terlalu mendambakan ketenaran membunuh Bai Ning Bing. Dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan pernah menjadi pemimpin klan berikutnya yang diasuh oleh Gu Yue Bo. Bagi Fang Zheng, dia menyerahkan posisi ini. Yang benar-benar dia pedulikan adalah keuntungan klan, dan hatinya adalah milik klan. Kebangkitan klan Bai semua karena Bai Ning Bing. Jika aku membunuh Bai Ning Bing, maka klan Gu Yue Ku akan tetap menjadi klan nomor satu di Gunung King Mao. Meskipun Bai Ning Bing memiliki budidaya peringkat tiga, saya memiliki Gu Pesona Kayu, dan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Master Gu Peringkat Tiga. Terlebih lagi, dia baru saja kehilangan lengan kanannya, dan tidak akan bisa terbiasa dalam waktu singkat. Ini akan menjadi kelemahan terbesar dalam pertarungan hidup dan mati. Memikirkan hal ini, mata Gu Yue King Su terfokus. Fang Yuan telah mengamati ekspresi King Su, dan melihatnya sekarang, dia memahami pilihannya. Gu Yue King Su, jika dia mengabaikan konsekuensinya dan menggunakan Gu Mantra Kayu, dia akan jauh lebih kuat daripada Master Gu Peringkat Tiga biasa, dan memiliki kemampuan bertarung di atas pangkatnya. Namun melawan Bai Ning Bing yang memiliki fisik jiwa es gelap utara, itu tidak akan mudah. Karena Bai Ning Bing dapat mencairkan esensi purba dan menekan budidayanya, dia secara alami dapat kembali ke alam Peringkat Tiga. Sekarang dia memiliki cukup waktu di dalam Kristal Es, dia dapat menghilangkan lapisan penindasan ini. Saat dia keluar dari kebekuan, kemungkinan besar dia akan menjadi Master Gu Peringkat Tiga. Bai Ning Bing memiliki bakat bawaan yang kuat, dan ketika dia berada di Peringkat Dua, Fang Yuan harus meminjam kekuatan eksternal untuk melawannya. Begitu dia menjadi Peringkat Tiga, kekuatan bertarungnya akan meningkat beberapa kali lipat. Di saat yang sama, Fang Yuan adalah pelaku yang menyebabkan dia kehilangan lengan kanannya. Begitu mereka bertarung, dengan sifatnya yang ceroboh, dia pasti akan menjadikan Fang Yuan sebagai target utamanya. Terlebih lagi, di hadapan Gu Yue King Su, Fang Yuan merasa was-was, dan tidak ingin menunjukkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Segera, Fang Yuan menyatakan niatnya untuk pergi, dan terlepas dari bujukan orang lain, dia dengan tegas meninggalkan medan perang. Dia benar-benar pergi, sungguh pengecut. Huff, baguslah dia pergi. Jika dia ikut campur, itu malah akan menghancurkan kerjasama diam-diam kita. Hehehe, saat aku melihatnya mengejar Bai Ning Bing tadi, aku kaget banget. Kini tampaknya Fang Yuan tetaplah Fang Yuan, seorang pengecut yang mengaku kalah dalam konvensi pertarungan Gu. Kurangi bicara, setiap orang punya ambisinya masing-masing. Setidaknya sebelum dia pergi, dia memberitahu kami banyak informasi terbaru tentang Bai Ning Bing. Apalagi jika dia kembali ke desa untuk melapor, kami tidak akan kekurangan bala bantuan. King Su melihat sosok Fang Yuan yang pergi, alisnya sedikit berkerut. Pemimpin, emosimu terlalu bagus. Mengapa Anda perlu membebaskan seorang pengecut seperti Fang Yuan? Benar, meskipun Fang Yuan adalah adik laki-laki Fang Zheng, menurutku kedua bersaudara itu seperti langit dan bumi. A, sebenarnya aku jarang berbicara dengan Fang Yuan lagi. Wajah Fang Zheng memerah, merasa malu atas desersi Fang Yuan. Fang Zheng, kamu pergi juga. Gu Yue King Su tiba-tiba berkata. Apa? Mata Fang Zheng langsung melebar. Kamu adalah satu-satunya jenius kelas adiklan kami, kami tidak bisa kehilanganmu. Meskipun Bai Ning Bing kehilangan lengannya, pertarungan berikutnya pasti akan sangat berbahaya. Bagi klan, kita semua bisa mati. Tapi kamu, Fang Zheng, tidak bisa mati. Kata-kata Gu Yue King Su menyebabkan empat orang lainnya tergerak. Kata yang bagus. Sambil tertawa riang, seorang gu master tua muncul. Tuan tetua klan, Fang Zheng dengan cepat menyapa. Dia mengenali orang ini, itu adalah tetua klan yang sangat senior di klan. Tetua klan berjalan mendekat, menatap Gu Yue King Su dengan tatapan kagum, Gu Yue Bo telah mengadopsi anak baptis yang baik, mampu bertarung sampai mati demi klan. Dengan tekat seperti ini, mengapa kita tidak mengkhawatirkan klan Gu Yue kita? Tumbuh lebih kuat. Fang Zheng belum dewasa, sejak pembunuhan Wang Er, klan telah mengirim seorang tetua untuk mengikuti Fang Zheng setiap saat, memainkan peran sebagai perlindungan. Tapi Fang Zheng, kamu tidak perlu ikut serta dalam pertempuran, tapi kamu juga tidak perlu kembali. Bukankah itu hanya Bai Ning Bing? Saya selalu mendengar orang mengatakan betapa menakjubkannya dia, mengatakan bahwa dia sudah memiliki kekuatan tetua klan. Huff, sekarang sepertinya dia hanyalah anak nakal. Berapa banyak pengalaman pertempuran yang dia miliki. Menyakiti dirinya sendiri dengan mudah, terlalu tidak berpengalaman. Tuan Gu yang sudah tua mendengus dengan jijik. Gu Yue King Su ingin mempertahankan pendapatnya, tetapi tidak baik menyangkal gagasan orang yang lebih tua. Sebagai seorang junior, dia harus menghormati yang tua dan menghargai yang muda, bagaimana dia bisa menyangkal dan mempertanyakan yang lebih tua dengan mudah. 142. Waktu Bai Ning Bing keluar dari es lebih awal dari yang diperkirakan siapapun. Kristal es pertama kali retak, retakan tersebut menyebar dan meluas, sebelum benar-benar pecah. Tetua klan, Gu Yue King Su, Gu Yue Yao Hong dan yang lainnya sudah mengelilinginya. Gu Yue Fang Zheng berdiri di atas bukit jauh, menyaksikan pertempuran dari tempat yang tinggi sambil tetap waspada. Begitu kelompok Master Gu Klan Bai muncul, dia akan segera memperingatkan mereka. Bai Ning Bing, kamu berani membunuh Master Gu Klan ku, secara terang-terangan melanggar aliansi tiga klan. Hidup untuk hidup, itu benar dan pantas. Apalagi yang ingin kamu katakan. Tetua klan mendengus dingin. Bai Ning Bing mengabaikannya, malah menatap lengan kanannya. Dia mengulurkan tangan kirinya dengan sia-sia, namun di sisi kanan tubuhnya, dia hanya merasakan udara kosong. Alisnya berangsur-angsur berkerut, ekspresinya suram seperti air, kilat menyambar di antara alisnya. Dia benar-benar memaksaku untuk memotong lengan kananku, orang itu bernama Fang Yuan kan, dari cara Xiong Li, King Su dan yang lainnya memanggilnya. Bai Ning Bing sudah mengetahui nama Fang Yuan. Saat dia mengatakan ini, mata kristal biru Bai Ning Bing dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura Master Gu peringkat tiga. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, dia bisa menekan budidayanya, jadi tentu saja dia juga bisa melepaskan segel ini. Namun di pertarungan sebelumnya, dia tidak punya cukup waktu untuk melepas segel ini. Sekarang, dengan cairan primeval perak putih peringkat tiga, lubangnya terisi hingga penuh. Esensi purba yang kental membawa tekanan besar pada dinding bukaan. Bai Ning Bing tahu, saat ini, dia sedang bergerak menuju kehancuran. Aperature Gu Master menghasilkan cairan primeval, dan pada gilirannya, cairan primeval akan menyuburkan aperture tersebut. Faktanya, selama cairan primeval masih ada di dalam lubang, hal ini akan memberikan efek bergizi pada dinding lubang. Namun efek ini tidak terlihat jelas, jauh dari efek seorang Master Gu yang aktif mengeluarkan cairan primeval. Seperti halnya air laut yang tenang, tetap memberikan efek korosif terhadap terumbu di sekitarnya. Hanya saja pengaruhnya tidak sejelas deburan ombak yang menghantam terumbu karang. Namun untuk fisik jiwa es gelap utara, setelah mencapai peringkat tiga, bahkan jika seseorang tidak mengonsumsi saripati purba, selama saripati purba disimpan di dalam celah, efek memberi nutrisi pada dinding bukaan akan sama dengan gu normal. Kuasai mengonsumsi esensi purba. Ini adalah fisik jiwa es gelap utara, yang memungkinkan budidaya Master Gu meningkat dengan cepat. Selain itu, efek nutrisi ini akan menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya esensi intis sari seseorang. Di peringkat empat, selama masih ada cairan primeval di dalam aperture, aperture tersebut dapat dipelihara, dan efeknya beberapa kali lebih baik dibandingkan gu master normal yang secara aktif mengeluarkan cairan primeval. Bagi Master Gu biasa, semakin tinggi ranahnya, semakin lambat kecepatan kultifasinya. Namun, sepuluh fisik ekstrim justru sebaliknya. Semakin tinggi fisiknya, semakin kuat fisiknya, dan semakin cepat kecepatan kultifasinya. Sampai Gurugu meledakkan dirinya sendiri. Sebagai analogi, ibarat seseorang yang jatuh bebas dari ketinggian. Semakin rendah dia pergi, semakin cepat dia pergi. Ketika dia jatuh ke tanah, semakin parah dia terjatuh. Budidaya sepuluh fisik ekstrim jatuh dari titik tertinggi. Kecepatan kultifasi menjadi semakin cepat, tetapi itu hanya membawa kejayaan dalam waktu singkat dalam proses kejatuhan, dan ketakutan akan kematian yang akan datang. Bagaikan meteor yang jatuh ke tanah, atau mengat yang terbang ke dalam nyala api, ketika ia mencapai momen paling mulia, itulah saat kematiannya. Tadi, Bai Ningbing berinisiatif mengencarkan cairan primeval perak putih miliknya menjadi cairan primeval baja merah, itulah alasannya. Sekarang lubangnya sekali lagi diisi dengan esensi purba berwarna perak putih, Bai Ningbing dapat merasakan bahwa budidayanya perlahan terakumulasi dan meningkat setiap menit dan detik. Dia benar-benar memaksaku menggunakan cairan primeval perak putih milikku, dan bahkan mengorbankan Frost Demon Gu. Di mana Henry Fang, niat membunuh Bai Ningbing menjadi semakin kuat. Saat dia bertanya, mata birunya menyapu sekeliling, tapi dia tidak menemukan sosok Fang Yuan. Frost Demon Gu yang dia ledakkan sendiri adalah Gu peringkat tiga. Dia telah gagal tiga kali, dan menghabiskan sejumlah besar sumber daya sebelum berhasil menggabungkannya. Sekarang setelah meledak sendiri, sayang sekali. Meskipun Bai Ningbing naik ke peringkat tiga, itu tidak berlangsung lama. Bahkan dengan pengasuhan klan, dia tidak bisa menikmati sumber daya sendirian. Jadi, dia hanya memiliki dua Gu peringkat tiga. Sekarang setelah dia memorbankan Frost Demon Gu, hanya Blue Bird Eyes Coven Gu yang tersisa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia membencinya. Sejak muda, dia belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Jika Fang Yuan ada di sini, dia pasti sudah menyerang dengan ganas, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pengabayan Bai Ningbing membuat sesepuh klan Gu Yue merasa sangat terhina. Bocah sombong, makanlah tebasan pedang bulan sabit orang tua ini. Dia berteriak keras dan menerkam ke depan. Huff! Bai Ningbing mengayunkan lengan kirinya, dan udara dingin langsung membentuk bila es tipis. Bila es yang dia kental sebelumnya hanya panjangnya satu meter, tapi sekarang panjangnya dua meter, dan bila es itu bahkan lebih tajam, mengeluarkan udara dingin. Dentang! Pena tua itu mengangkat tangannya, berkedip-kedip di bawah sinar bulan. Berbenturan dengan bila es, suara benturan logam terdengar. Wajah tetua itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia mundur selangkah, mengatupkan kedua telapak tangannya dan menebas secara diagonal. Tebasan Bulan Emas Bila bulan sabit yang panjangnya satu meter dan seluruhnya berwarna emas mengeluarkan jejak aura yang mendominasi saat ditembakkan. Cahaya bulan kemasan menyinari wajah pucat Bai Ningbing, dan dia tertawa dingin, mengangkat bila es di tangan kirinya dan menebas. Dentang! Bila bulan dan bila es bertabrakan, dan bulan emas menghilang, sementara bila es juga pecah menjadi pecahan es kecil. Ini adalah pertarungan antara Master Gu Peringkat 3. Sangat kuat, Baik itu bila es atau bila bulan emas, aku tidak bisa memblokirnya. Dari jauh, Fang Zheng terpesona, tidak sepenuhnya memahami situasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini jelas merupakan Gu Ice Blade Peringkat 2, tapi ia memblokir Moon Blade dan bulan emas Peringkat 3 milikku. Penatua itu menatap dengan mata terbelalak, nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Fisik jiwa es gelap utara mempunyai efek menguatkan pada cacing Gu yang berhubungan dengan es dan air. Dan amplifikasi ini, semakin tinggi budidaya Guru Gu, semakin besar pula tingkatannya. Ketika Bai Ningbing berada di Peringkat 3, dia bisa menggunakan cacing Gu Peringkat 2 dengan kekuatan Peringkat 3. Ketika dia berada di Peringkat 4, menggunakan cacing Gu Peringkat 4, efeknya bahkan bisa melampaui Peringkat 5. Sebelumnya, Bai Ningbing menekan kultifasinya, dan hanya mempertahankan kemampuan pemulihan esensi purbanya. Sekarang setelah dia menghilangkan penindasan dan kembali ke Peringkat 3, kekuatan sebenarnya dari fisik jiwa es gelap utara dapat dilihat. Huff, Pak Tua, masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Kaki Bai Ningbing berhenti, dan bila es di tangannya terentang secara horizontal, dan mulai berputar dengan ganas. Wuss. Di tengah angin kencang, dia berputar semakin cepat. Melolong. Angin sepertinya telah berubah menjadi auman binatang buas, dan hanya dalam waktu dua tarikan napas, badai bila es setinggi 5 meter telah terbentuk di tempat. Anginnya seperti tornado, dan aura es putih bersih melonjak dan menyebar, membekukan anggota tubuh orang. Cepat, sembunyi. Bahkan para tetua tidak berani menerima pukulan terberat dari serangan itu secara langsung saat mereka buru-buru menghindar. Namun gu master peringkat dua lainnya tidak bisa mengelak tepat waktu. Badai bila es menyapu dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ah. Sayangnya, dua pria gu master terseret ke dalam badai, dan teriakan mereka terhenti. Dalam sekejap, mereka terpotong-potong oleh bila es, kehilangan nyawa di tempat. Selamatkan aku. Gu Yue Yao Hong berteriak panik, saat dia akan tersapu badai dan mati. Gu Anggur Hijau Telapak tangan Gu Yue King Su mengeluarkan tanaman merambat hijau, dan tanaman merambat itu melingkari pinggang Gu Yue Yao Hong seperti ular. Saat dia hendak menariknya kembali, badai bila es telah melanda, menelan Gu Yue Yao Hong dalam satu tegukan. Retak-retak-retak Bila es itu membelah gu master wanita dalam sekejap dan memotongnya menjadi 5 hingga 6 bagian. Sebelum darah mengalir keluar, darah itu dibekukan oleh udara dingin. Setelah itu, 5 hingga 6 bagian ini terus dipotong, berubah menjadi pecahan mayat beku seukuran telapak tangan. Yao Hong Mata King Su membelalak saat melihat ini. Saudari Yao Hong Dilereng, Fang Zheng tidak dapat menerima pemandangan tragis seperti itu, dan berlutut di tanah dengan linglung, air mata mengalir di wajahnya. Sialan, Gu Jubah Baja Tetua Klan menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi baja. Dia menggunakan lengannya untuk melindungi wajahnya, dan kakinya terbang, langsung menuju badai pedang es. Dentang-dentang-dentang dia dengan berani menyerbu ke dalam badai. Hanya dalam beberapa saat, bila es memotong tubuh Tetua Klan berkali-kali, mengeluarkan suara yang tajam. Setelah kebuntuan beberapa saat, badai tiba-tiba berhenti. Bai Ningbing dan Tetua Klan berdiri saling berhadapan. Tua, kamu mencari kematianmu sendiri. Sepasang mata biru Bai Ningbing menjadi semakin murni. Pakaian putih dan rambut putihnya berkibar tertiup angin dingin. Bila es di tangan kirinya sudah pecah menjadi dua, tapi ini tidak menghentikannya untuk menusuk hati Tetua Klan. Eh, Tetua itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap dada kirinya, mengeluarkan suara ketidakberdayaan dan keheranan. Bai Ningbing melepaskan tangan kirinya, langsung meninggalkan bila esnya, dan berjalan menuju Gu Yue King Su, melewati Tetua Klan. Di belakangnya, wajah dan tubuh Tetua Klan perlahan-lahan tertutup lapisan es biru, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, tidak pernah bangun lagi. Dari jauh, Fang Zheng yang melihat ini, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum, dan rasa takut yang hebat menyerbu seluruh tubuhnya. Semua ini di luar imajinasinya. Seorang Tetua Klan peringkat tiga, meninggal begitu saja. Bagaimana Bai Ningbing ini bisa sekuat itu? Di mana Henry Fang, katakan padaku, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Bai Ningbing berjalan menuju Gu Yue King Su. Bai Ningbing, Gu Yue King Su menghela nafas dalam-dalam, menatap Bai Ningbing tanpa rasa takut, kamu dan aku telah bertarung tidak kurang dari sepuluh kali, kamu semakin kuat dan kuat, dan sekarang aku harus mengakui bahwa kamu telah melampauiku. Tapi kekuatanmu tidak bisa membuatku menghianati klanku. Ayo berjuang. Hanya denganmu. He he. Bai Ningbing mencibir dengan jijik, menoleh ke arah Fang Zheng, sedikit mengangkat alisnya, itu saudara laki-laki Fang Yuan. Ekspresi Gu Yue King Su berubah, dan dia mengambil langkah besar ke depan, menghalangi Bai Ningbing, jangan pernah berpikir untuk mencari masalah dengannya. Ekspresi Bai Ningbing merosot, kamu adalah lawan yang menarik, membuatmu tetap hidup dapat menambah kesenangan dalam hidupku. Tapi suasana hatiku sedang buruk sekarang, jangan bersyukur. Dengan patu beritahu saya, kemana Fang Yuan melarikan diri. Gu Yue King Su menggunakan tindakannya untuk memberikan jawaban yang paling langsung. Dia perlahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya. Pesona Kayu Gu. 143. Di bawah kekuatan Gu peringkat 3, mata King Su berubah menjadi hijau samrut. Saat ini, auranya tiba-tiba berubah. Dari aura manusia yang semarak berubah menjadi aura hutan yang dalam dan tenteram. Eh, Bai Ningbing mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Dia mengerutkan bibirnya dengan acu-ta'acu, sepertinya aku sudah lama tidak bertengkar denganmu, kamu punya beberapa metode menarik sekarang. Es Gu. Sambil berpikir, 5 es tajam mengembun dari udara tipis. Pergi, Bai Ningbing mengacungkan jarinya, dan es pun keluar. Retak-retak-retak. Dua tanaman merambat terentang dari telapak tangan King Su. Tanaman merambat menari-nari di udara, lincah seperti dua ular hijau, dengan mudah membelokkan es. Es-es itu berubah arah, melewati bahu King Su dan melesat ke tanah beku, bebatuan gunung yang keras, dan hutan seperti patung es. King Su menggunakan kahliannya untuk menerobos kekuatan, menyebabkan Bai Ningbing kembali dengan tangan kosong. Bai Ningbing tertawa dingin, cambukmu semakin lama semakin bagus. Tapi saya ingin melihat, berapa banyak es yang bisa Anda blokir. Mengatakan demikian, mata Bai Ningbing bersinar dengan cahaya biru redup. Sepuluh es muncul pada saat yang sama, melayang di depannya dan menembak ke arah King Su. Selanjutnya, sepuluh es lainnya mengembun. Ini terjadi tiga sampai lima kali, dan dalam sekejap mata, terjadi hujan es. Wuss! Es tersebut menembus udara, mengeluarkan suara yang menakutkan. King Su menghindar sambil melambaikan tanaman merambat hijau di tangannya, membentuk bayangan. Teknik cambuknya telah melalui latihan pahit yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikannya sesuai keinginannya. Tapi ada terlalu banyak es, dan King Su pasti akan kalah jika dia bertahan terlalu lama. Ujung-ujungnya bahunya terkena es. Es itu menembus bahu kanannya, dan ujungnya muncul di punggungnya. Jarum Pinus Gu. King Su menahan rasa sakitnya, dan dengan jentikan rambut panjangnya, jarum pinus berwarna giyok yang tak terhitung jumlahnya keluar. Jarum pinus itu terbang menuju Bai Ningbing, dan dia mengaktifkan water shield Gu tepat pada waktunya. Gu perisai airnya diperkuat, menjadi lebih tebal, mencapai kekuatan pertahanan yang tidak lebih lemah dari Gu peringkat tiga. Jarum pinus ditembakkan ke dalam pelindung air, dan kecepatannya melambat, sebelum dikeluarkan oleh aliran air di dalam pelindung air. Namun, hal ini juga memaksa Bai Ningbing menghentikan serangan esnya. Gu Yue King Su memanfaatkan kesempatan ini, menahan rasa sakit, dan dengan paksa mengeluarkan es dari bahunya. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Di satu sisi, karena dinginnya udara es. Di sisi lain, karena tubuhnya terus-menerus berubah menjadi kayu. Bai Ningbing melepas water shield Gu, dan tatapannya langsung tertuju pada luka Gu Yue King Su. Melalui lubang di pakaiannya, dia dapat dengan jelas melihat luka King Su, memperlihatkan urat-urat pepohonan, dan kemudian menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada kulit yang baru tumbuh, terbentuk pola cincin pohon. Di saat yang sama, telinga Gu Yue King Su mulai memanjang. Rambut panjangnya berubah menjadi hijau zamrut, dan dedaunan hijau mulai tumbuh dari ujung rambutnya. Tangannya juga berubah dari darah dan daging normal menjadi gelap dan terkendali. Kulitnya mulai mengeras dan berubah warna menjadi coklat seperti kulit pohon. Ini adalah pertama kalinya dia mengabaikan konsekuensinya dan menggunakan jimat kayu Gu. Pesona kayu Gu menyebabkan dia terus berubah menjadi roh pohon, dan pada saat yang sama, Gu Yue King Su bisa merasakan kayanya energi purba alami di udara. Master Gu biasa tidak bisa merasakan energi purba ini. Hanya bentuk kehidupan khusus seperti roh pohon yang dapat merasakannya, dan menyerapnya untuk digunakan. Gu Yue King Su merasa seperti sedang berendam dalam cairan induk, energi purba yang kental menyelimuti dirinya, memberinya perasaan yang sangat nyaman. Di tubuhnya, Gu Munwal tidak berubah, namun Gu Sulur Hijau, Gu Jarum Pinus, dan Daun Vitalitas menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Ketika King Su menggunakan identitas roh pohon untuk mengaktifkan cacing Gu elemen kayu ini, kekuatan mereka juga akan meningkat. Gu Yue King Su menarik nafas dalam-dalam, dia belum pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Energi purba yang kaya di sekitarnya memungkinkan dia memiliki persediaan esensi purba yang tak ada habisnya untuk digunakan. Inilah kekuatan jimat kayu Gu. Namun di saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia serakah terhadap perasaan kuat dan nyaman ini dan menggunakan jimat kayu Gu tanpa menahan diri, maka dia pada akhirnya akan menjadi manusia pohon yang mati. Segala sesuatu ada harganya. Gu Yue King Su dengan cepat menekan rasa takut ini, dia memandang Bai Ning Bing dan mengucapkan dua kata, ayo bertarung. Maka, pertempuran sengit pun dimulai. Pohon anggur hijau dan bila es terjerat, es dan jarum pinus saling beradu. Di satu sisi adalah fisik jiwa es gelap utara, kecepatan pemulihan esensi purbanya sangat cepat. Di sisi lain adalah tubuh roh pohon pesona kayu, energi purba alami tersedia untuknya. Pertarungan ini telah melampaui level Master Gu peringkat 3 biasa. Fang Zheng berdiri di sebuah bukit jauh, tercengang. Dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit dan sengit. Biasanya, esensi purba seorang guru gu terbatas, dan harus dengan tenang menghitung penggunaan setiap esensi purba. Hati-hati, seperti menginjak es tipis. Tapi sekarang, baik itu Bai Ning Bing atau Gu Yue King Su, mereka berdua menggunakannya tanpa hambatan. Seolah-olah esensi purba mereka tidak terbatas. Seluruh jalur pegunungan dihancurkan oleh mereka, pohon-pohon raksasa tumbang dan hancur, dan bebatuan gunung runtuh dan hancur. Pertempuran sengit itu berlangsung lama. Peti mati es burung biru gu. Bai Ning Bing melihat peluang, dan tiba-tiba membuka mulutnya, seekor burung biru es terbang keluar dari sela-sela giginya. Burung itu berkicau, tubuhnya seperti merpati. Namun di bawah penguatan fisik jiwa es gelap utara, ia secara bertahap tumbuh menjadi seukuran elang, dan setelah terbang beberapa saat, ia menerkam ke arah Gu Yue King Su. Gu Yue King Su tidak bisa mengelak tepat waktu, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bam! Setelah ledakan, Gu Yue King Su dibekukan dalam kristal es seukuran rumah. Sudah berakhir, Bai Ning Bing menghela nafas, merasa belum merasa cukup. Dia melihat ke arah Gu Yue King Su yang tidak bisa bergerak di dalam kristal es, dan bergumam, Terima kasih telah memberiku pengalaman yang begitu menarik, pertarungan ini adalah pertarunganku yang paling seru sejauh ini. King Su, kamu mati dengan layak, aku sudah mengingatnya. Tuan King Su, di lereng, Fang Zeng berteriak kaget. Apa yang kamu teriakan, makhluk seperti semut, yang berikutnya adalah kamu. Bai Ning Bing mendengus dingin, berjalan menuju Fang Zeng. Namun saat ini, suara pecahan kristal es memasuki telinganya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berbalik, dan melihat bahwa di dalam kristal es, Gu Yue King Su sedang mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tubuhnya mulai membesar, dan pakaian bela diri Master Gu Peringkat 2 miliknya segera terkoyak. Rambutnya berubah menjadi tanaman merambat hijau, dan daun anggur hijau seukuran telapak tangan tumbuh satu demi satu, terjalin menjadi warna hijau pekat. Jari-jarinya berubah menjadi kayu yang kokoh, dan lengan serta kakinya berubah menjadi dahan pohon yang lebat, dengan bentuk umum tangan dan kakinya yang tersisa. Dengan keras, kristal es itu hancur total. Gu Yue King Su berdiri, penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajah manusia yang semula halus dan lembut telah sepenuhnya berubah menjadi wajah roh pohon dengan hidung mancung dan mata besar. Tingginya 3 meter, dan tubuhnya sangat kokoh. Kulit pohon coklatnya setebal baju besi, ditutupi dengan banyak daun hijau dan tanaman merambat. Bai Ning Bing melihat perubahannya dengan kaget. Dibandingkan dengan Gu Yue King Su, dia seperti anak kecil di bawah kaki orang dewasa. Penampilan ini, apakah kamu menyempurnakan Wood Cham Gu? Gu ini jauh lebih sulit untuk disempurnakan daripada Frost Demon Gu milikku. Bai Ning Bing akhirnya memikirkan jawabannya. Pesona kayu roh pohon bisa langsung menggunakan energi purba di udara, tak heran esensi purba Gu Yue King Su begitu melimpah. Dia menyadari, dan bahkan lebih bingung. Dia menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya, dan berkata langsung, King Su, kamu menggunakan mantra kayu gu seperti ini, apakah kamu tidak takut berubah menjadi manusia pohon yang mati? Jadi bagaimana jika kamu mengalahkanku? Anda ditakdirkan untuk mati. Bai Ning Bing, suara Gu Yue King Su menjadi dalam dan berlarut-larut. Aku memahamimu seperti aku memahami diriku sendiri. Anda dan saya sama-sama yatim piatu, keduanya diadopsi oleh pemimpin klan, tapi kami menempuh jalan yang sangat berbeda. Matinya satu pohon di hutan bukanlah apa-apa, selama hutan itu masih ada, tak terhitung banyaknya pohon yang akan tumbuh dan tumbuh. Mari kita lakukan pertempuran terakhir, musuh lamaku. Mengatakan demikian, ratusan tanaman merambat hijau kuno menyerang Bai Ning Bing seperti ular piton raksasa. Untuk klan, bodoh sekali, Bai Ning Bing tergerak, dan segera mundur. Namun kecepatan tanaman merambat hijau itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan segera menyusul Bai Ning Bing. Bai Ning Bing mengendalikan tubuhnya, dan dengan gesit menghindar. Tanaman merambat hijau setebal lengan menyapu tubuhnya, dan menghantam tanah atau bebatuan di bawah kakinya. Sesaat, tanah berceceran, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Perisai air Gu. Bai Ning Bing tidak bisa mengelak tepat waktu, dan dengan cepat mengangkat perisai airnya. King Su telah mengetahui kelemahan Gu ini, dan tidak menyerang dengan paksa, tetapi mengendalikan tanaman merambat hijau untuk membungkus perisai air. Lalu dia tiba-tiba menarik kembali kekuatannya, dan perisai air Gu segera mengeluarkan suara, puci. Air di permukaan mengalir deras, menabrak tanaman merambat hijau, dan menimbulkan cipratan. Perisai air tidak dapat menahan kekuatan pengikatan tanaman merambat hijau, dan menjadi semakin kecil, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tidak Bai, setelah perisai air pecah, tanaman merambat hijau akan mengikatku, dan aku akan dibunuh oleh Gu Yue King Su. Bai Ning Bing, yang berada di dalam perisai air, bertekad. Detik berikutnya, pelindung air pecah dengan keras. Suara mendesing. Badai bila es meledak dari dalam, dan menjadi semakin besar. Bai Ning Bing dengan sengaja menghilangkan pertahanan water shield Gu, karena pertahanan saja tidak cukup, dia akan menggunakan serangan untuk melawan serangan. Seketika suhu turun, dan udara dingin menyebar kemana-mana. Badai bila es putih bersih menyerbu ke arah Gu Yue King Su, dan tanaman merambat hijau tidak dapat memblokir tornado es putih ini, dan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bila es. Bagus! Gu Yue King Su tidak takut, dan tubuh besarnya dengan berani maju menuju badai pedang es. Dengan suara teredam, dia menabrak tornado putih. Dia membuka tangannya, dan memeluknya. Retak-retak-retak. Bila es yang tajam memotong tubuhnya, dan dalam sekejap, daun-daun hijau yang tak terhitung jumlahnya berguguran, dan sejumlah besar kulit pohon terpotong. Rasa sakit yang luar biasa karena diiris-iris datang, dan King Su menggeram kesakitan, tapi tidak rileks, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, menarik ke dalam. Badai bila es sebenarnya dikompresi oleh kekuatannya. Brengsek! Orang gila yang tidak peduli dengan nyawanya, Bai Ning Bing mengutup dalam hatinya, situasi ini sulit untuk dilepaskan, dan dia hanya bisa memadatkan bila es, berputar semakin cepat, dan terus bertarung dengan Gu Yue King Su. Bila es tersebut memotong tubuh Gu Yue King Su, dan perlahan-lahan menjadi aus, namun dengan cepat menjadi tajam kembali di bawah kekuatan bila es Gu. Pertempuran itu menemui jalan buntu. Pertempuran telah terjadi di luar kendali kedua belah pihak, dan tidak ada yang bisa menghentikan serangan mereka. Entah Gu Yue King Su yang akan membunuh Bai Ning Bing, atau Bai Ning Bing yang akan membunuh King Su. Kedua belah pihak menggunakan serangan melawan serangan, dan pertempuran itu penuh dengan tragedi dan keputusasaan. 144. Fang Zheng berdiri jauh, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pertarungan ini telah mencapai momen paling krusial, kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada hasil bentrokan ini. Tuan King Su, lakukan yang terbaik. Fang Zheng sangat gugup hingga tubuhnya gemetar, dia tahu dia hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah jika dia pergi, dia hanya bisa menyemangati Gu Yue King Su dengan keras. Seolah mendengar suara Fang Zheng, badai bila es menjadi semakin kecil, ditekan secara paksa oleh King Su. Sial, aku benar-benar menghadapi situasi di mana esensi purbaku tidak mencukupi, Bai Ning Bing mengertakkan gigi, berputar semakin lambat, namun pemulihan esensi purbanya tidak dapat lagi mengimbangi pengeluarannya, dia sudah kehabisan akal. Kecepatan pemulihan esensi purba dari fisik jiwa es gelap utara sangat cepat, namun kecepatan pemulihan budidaya peringkat 3 sedikit lebih rendah daripada esensi purba alami pesona kayu gu. Namun jika Bai Ning Bing berkultivasi ke peringkat 4, kecepatan pemulihannya akan jauh melampaui pesona kayu gu. Namun, dalam pertarungan hidup dan mati, tidak ada keraguan. Terlepas dari menang atau kalah, hasilnya harus diterima. Akhirnya, badai pedang es berhenti, tapi Gu Yue King Su juga harus menanggung akibatnya. Tangannya seukuran kereta, hanya tersisa 2 jari di tangan kiri, dan 3 jari di tangan kanan, kedua telapak tangannya sebagian besar terpotong oleh bila es. Namun ketika tangannya perlahan-lahan menutup di tengah, batang pohon baru dengan cepat tumbuh dari telapak tangannya, saling berjalin. Kedua telapak tangan membentuk sangkar kayu, menjebak Bai Ning Bing di dalamnya. Berengsek, Bai Ning Bing mengertakkan giginya, esensi purba di tubuhnya telah mengering, dia hanya bisa membiarkan King Su melakukan apa yang dia mau. Kami menang. Melihat pemandangan ini dari jauh, Fang Zheng berteriak kegirangan. Apakah aku akan mati? Teriak Bai Ning Bing dalam hatinya, dia melihat kedua telapak tangan itu semakin mendekat. Begitu kedua telapak tangan itu benar-benar tertutup, dia akan terjepit menjadi pati daging berdarah dengan kekuatan yang sangat besar. Namun kecepatan telapak tangan menjadi semakin lambat, berhenti di tengah. Bai Ning Bing tertegun, tetapi segera menyadari ada yang tidak beres dengan Gu Yue King Su, dan langsung sangat gembira. Sial, tinggal sedikit lagi, pada saat ini, Gu Yue King Su dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tangannya telah kehilangan perasaan, dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi pohon. Pada saat yang sama, dia secara bertahap kehilangan perasaan pada organ dalam dan paru-parunya. Kekuatan jimat kayu gu merusak tubuhnya, dia hampir mati. Tidak, ini tidak bisa berakhir seperti ini. Saya masih bisa menggunakan Green Fing Gu. Gu Yue King Su dengan paksa menguatkan dirinya dan mengaktifkan Green Fing Gu. Tanaman merambat hijau lebat melesat ke arah Bai Ning Bing melalui celah di dalam sangkar. Bai Ning Bing menghindar berulang kali, namun dia telah melalui beberapa pertarungan, dan konsumsi staminanya terlalu besar. Selain itu, ruang di dalam kandang yang terbatas sehingga sulit untuk bergerak. Pada akhirnya, sebatang pohon anggur melilit kaki kanannya dan dia tersandung ke tanah. Ini sudah berakhir. King Su menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia buru-buru mendesak tanaman merambatnya untuk mengikuti. Pada saat hidup dan mati, esensi purba dalam celah Bai Ning Bing telah pulih ke tingkat rendah yang dapat digunakan. Dia tanpa ragu mengeluarkan esensi purba dan menuangkannya ke dalam bila es Gu, membentuk bila es baru. Ketajaman bila esnya menembus tanaman merambat hijau yang melingkari kaki kanannya. Bai Ning Bing berguling dalam keadaan yang menyedihkan, nyaris menghindari lebih dari 10 tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau melesat ke arah tanah, langsung menembus tanah yang tebal. Tanah beterbangan kemana-mana, dan tanaman merambat hijau menyerang lagi. Bai Ning Bing bernapas dengan kasar, menggunakan bila es untuk memblokirnya dengan susah payah. Tanaman merambat hijau menyerang dari segala arah, dan hidup dan mati seimbang. Begitu Bai Ning Bing melakukan kesalahan, dia akan ditangkap dan dibunuh oleh tanaman merambat hijau. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius, dan di bawah rangsangan kematian, dia mengeluarkan semua potensinya, dan gerakan menghindar dan memblokirnya menjadi sederhana dan langsung. Meskipun ia tersandung tanaman merambat hijau dari waktu ke waktu, dan dikelilingi oleh bahaya, ia berhasil menyelamatkan nyawanya. Tanaman merambat hijau dipotong oleh bila es satu per satu, dan jumlah tanaman merambat hijau semakin berkurang. Bukan karena Gu Yue King Su tidak ingin menggunakan Green Fing Gu untuk menanam lebih banyak tanaman merambat hijau. Namun energi purba alami di udara sekitarnya hampir terserap seluruhnya olehnya. Meski jaraknya lebih jauh, dan energi purba di udara menyebar ke arahnya, jumlah energi purba yang sedikit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Green Fing Gu. Ada berita yang lebih buruk lagi. Kekuatan jimat kayu Gu telah sepenuhnya merusak tubuh Gu Yue King Su, dan mulai merusak kesadarannya. Kesadaran Gu Yue King Su mulai menunjukkan tanda-tanda kesurupan dan terputus dari waktu ke waktu. Nafas kematian sudah meludahi wajahnya. Apakah ini akan berakhir? Tidak, dia tidak pasrah dengan hal ini, dan membangkitkan semangatnya, melakukan upaya terakhirnya untuk membunuh Bai Ning Bing. Dia tidak bisa lagi melihat, dan kekuatan jimat kayu Gu telah merusak matanya. Dia tidak bisa mendengar lagi, dan telinganya juga tidak berguna. Dia hanya memiliki sedikit indera perabai yang tersisa. Mengandalkan serangan balik Bai Ning Bing, dia menentukan posisi Bai Ning Bing dan menyerang. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan Bai Ning Bing akhirnya ditangkap karena kelelahan. Sebatang pohon anggur melingkari lehernya, dan mengangkat seluruh tubuhnya, perlahan-lahan mengencang. Bai Ning Bing segera merasa kesulitan bernapas, dan meskipun dia membuka mulutnya lebar-lebar, tidak ada gunanya. Di saat yang sama dengan King Su, dia juga berjalan menuju kematian. Fang Yuan bernapas dengan kasar, dan pertarungan sengit telah berakhir. Di tanah, ada lima mayat dengan mata terbuka lebar, mereka semua adalah Master Gu Klan Bai. Mengandalkan Gu Stilt Scales untuk serangan diam-diam, Mong Logu dan kekuatan dua babi hutan, serta pengalaman bertempur selama 500 tahun, dia menunjukkan hasil yang menakjubkan. Meskipun dia memberitahu King Su bahwa dia akan kembali ke desa, itu hanyalah alasan. Setelah pergi agak jauh, dia menggunakan Stilt Scales Gu untuk menyembunyikan tubuhnya, dan mengitari medan perang jalur pegunungan, pergi ke tempat di mana Men Si dan Si Yong Li meninggal. Dia mengambil Cacing Gu pada lima mayat, dan ketika dia tiba di tempat kematian Si Yong Li, dia menemukan bahwa mayat itu telah hilang. Belum lagi Cacing Gu mereka. Sepertinya Si Yong Lin mengumpulkan mayat mereka. Sayang sekali, aku berharap mendapatkan Gu kekuatan bawaan beruang coklat milik Si Yong Li. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Membiarkan Si Yong Lin hidup bukanlah keinginannya. Tetapi pada saat itu, dia membunuh Si Yong Jiang, dan Si Yong Lin sudah sangat waspada, dan untuk membunuhnya memerlukan usaha. Saat itu, Bai Ning Bing berada tepat di sampingnya. Jika Fang Yuan dan Si Yong Lin mengalami konflik internal, Bai Ning Bing akan senang. Tetapi kekuatan bawaan beruang coklat Gu mungkin tidak ada pada Si Yong Li. Dia telah mengembangkan kekuatan beruang, dan mungkin sudah menyerahkannya kepada klan. Fang Yuan menatap medan perang jalur pegunungan di kejauhan. Pertarungan sengit antara King Su dan Bai Ning Bing secara alami menyebabkan keributan besar, dan tidak dapat disembunyikan dari kelompok serigala dan Master Gu di sekitarnya. Meskipun Fang Yuan tidak optimis dengan sisi King Su, dia telah melihat kekuatan pesona kayu Gu dengan matanya sendiri di kehidupan sebelumnya. Pertarungan sengit dengan Bai Ning Bing jelas tidak bisa dihindari. Dia tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan karena itu memilih untuk menunggu di lingkungan sekitar. Dari waktu ke waktu, Master Gu akan tertarik dengan suara pertempuran, dan Fang Yuan akan menarik kelompok serigala untuk menahan mereka. Jika dia tidak bisa menahan mereka tepat waktu, Fang Yuan sendiri yang akan mengambil tindakan. Suara pertempuran di medan perang jalur pegunungan hampir berhenti, sepertinya hasilnya akan segera diputuskan. Akar ginseng di telinga kanannya menjulur dan berakar di dinding gunung, memungkinkan Fang Yuan mendengar beberapa detail medan perang di jalur pegunungan. Sejujurnya, penampilan Gu Yue dan King Su bisa dianggap telah melampaui standar biasanya. Dan setelah Bai Ning Bing kehilangan lengan kanannya, dampak pada kekuatan bertarungnya bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Fang Yuan. Namun segera, ekspresi Fang Yuan berubah. Dia mendengar banyak langkah kaki, bergegas menuju medan perang jalur pegunungan dari dua arah. Salah satu petunjuknya adalah dari desa Gu Yue. Para Master Gu di arah lain jelas berasal dari desa Klan Bai. Setidaknya ada 20 Master Gu di setiap arah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh kelompok serigala petir yang berani, dan Fang Yuan tidak dapat memimpin dua kelompok serigala untuk menahan kelompok orang ini. Sepertinya berita pertarungan ini telah diketahui oleh seseorang. Ini adalah bala bantuan yang dikirim oleh dua klan, saya harus bergegas dan memasuki jalur pegunungan. Fang Yuan adalah yang paling dekat, dan orang pertama yang memasuki jalur pegunungan. Adegan di medan perang tidak diluar dugaannya. Dari celah sangkar, ia melihat Bai Ning Bing tergantung di tanaman merambat, di ambang kematian, namun masih dengan satu tarikan napas. Pertahanan otot es menopang kehidupan Bai Ning Bing. Huff, sayang sekali kamu bertemu denganku. Niat membunuh Fang Yuan melonjak, dan dia berlari menuju Bai Ning Bing. Suosh, suosh, suosh. Tiba-tiba, gelombang jarum pinus menghujani Fang Yuan. Itu adalah jarum pinus milik Gu Yue King Su, yang menyerang Fang Yuan. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan mundur, menghindari badai jarum pinus ini. Dia melihat roh pohon raksasa yang telah diubah oleh Bai Ning Bing, dan memahaminya. Sepertinya kesadaran Gu Yue King Su sudah kabur hingga dia tidak bisa membedakan teman dan musuh. Mengandalkan obsesi dalam hatinya, dia berusaha menangkap dan membunuh Bai Ning Bing. Siapapun yang menyusup ke medan perang ini akan dianggap sebagai penyelundup olehnya. Pada saat ini, Master Gu Klan Bai muncul di jalur pegunungan. Melihat medan perang yang begitu tragis, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Nak, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabuh. Master Gu peringkat tiga berteriak pada Fang Yuan, nadanya penuh dengan ancaman. Bai Ning Bing ini sungguh beruntung. Fang Yuan melihat ini dan tertawa dingin di dalam hatinya, segera mengetahui bahwa dia tidak dapat memberikan pukulan terakhir. Pertama-tama, kesadaran Qing Su sudah kabur, dan satu tanaman merambat hijau tidak cukup untuk membunuh Bai Ning Bing yang memiliki pertahanan otot es. Fang Yuan harus menerobos blokade Qing Su untuk mendekati Bai Ning Bing. Dengan cara ini, dia akan menarik sebagian besar perhatiannya, dan bahkan mungkin membantu Bai Ning Bing melarikan diri. Bahkan jika dia mencoba memaksa masuk, para Master Gu elit peringkat tiga dan dua klan Bai pasti akan menghentikannya, mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Terlebih lagi, berurusan dengan Bai Ning Bing sangatlah berbahaya. Esensi purba Bai Ning Bing sudah pulih, setidaknya dia bisa menggunakan peti mati es burung biru gu. Bahkan jika Fang Yuan pada akhirnya membunuh Bai Ning Bing, para Master Gu klan Bai ini tidak akan melepaskan Fang Yuan. Mereka akan membunuhnya secepat mungkin. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, jaraknya terlalu jauh, setidaknya ada 20 langkah antara aku dan Bai Ning Bing. Dan jangkauan serangan Mong Lau Gu saya hanya 10 langkah. Terlebih lagi, untuk Bai Ning Bing yang sekarat, aku akan kehilangan nyawaku dan mengganggu rencana kelahiran kembaliku, ini tidak sepadan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mundur beberapa langkah. Tindakan yang tampaknya pengecut ini membuat para Master Gu klan Bai yang bergegas mendekat menghela nafas lega. 145. Segera setelah itu, Fang Zheng juga bergegas mendekat. Tuan Kingsu, dia memasang ekspresi gembira, tanpa rasa takut berlari menuju Gu Yue Kingsu. Namun segera setelah itu, dia dihantam kembali oleh gelombang jarum pinus. Pemimpin kelompok, ini aku, Fang Zheng. Dia berteriak dengan bingung, menyadari ada sesuatu yang tidak beres untuk pertama kalinya. Tapi kenapa Gu Yue Kingsu setuju dengannya? Kaka, apa yang terjadi dengan Tuan Kingsu? Fang Zheng bingung dan panik, meminta bantuan dari Fang Yuan. Namun Fang Yuan mengabaikannya, malah berjongkok dan membentuk cakar dengan tangan kanannya ke arah Bai Ning Bing. Penjarahan pergi. Dia diam-diam mengaktifkan cacing Gu ini, dan dengan cepat merasa seperti dia telah mengambil sesuatu. Dia segera mundur, dan seekor cacing Gu terbang keluar dari tubuh Bai Ning Bing. Itu adalah relik Gu Baja Merah. Ini diberikan kepada Bai Ning Bing oleh pemimpin klan Bai, namun Bai Ning Bing tidak menggunakannya dan dengan cepat mencapai peringkat tiga. Tapi sekarang, itulah Fang Yuan. Relik Gu Baja Merah terbang keluar dari tubuh Bai Ning Bing dan mendarat di tangan Fang Yuan. Sekelompok master Gu Klan Bai sangat cemas hingga mata mereka memerah, sambil berteriak. Bajingan, berhentilah jika kamu tidak ingin mati. Kamu berani merebut cacing Gu Klan Bai kami tepat di depan kami. Itu adalah relik Gu Baja Merah. Fang Yuan mencibir, tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah relik Gu Baja Merah berada di tangannya, dia menggunakan spring autumn cicada untuk memperbaikinya. Tapi dia tidak menyimpannya di aperture, tapi menyimpannya di dadanya, memberikan ilusi bahwa dia tidak menyempurnakannya saat itu juga. Dia meraih lagi, dan kali ini, seekor kumbang abu-abu terbang keluar. Bukaan batu Gu, Fang Yuan mengenali asal muasal cacing Gu ini. Tatapannya berkilat, dan dia menyempurnakannya lagi, menyimpannya di dadanya. Sialan, cacing Gu yang lain. Hentikan dia, hentikan dia, dia sangat tidak terkendali, dia tidak menaruh perhatian pada klan Bai kita. Selamatkan Bai Ning Bing, bunuh orang-orang ini. Teriak gu master dari klan Bai saat mereka bergegas keluar dari jalur pegunungan. Bai Ning Bing dipelihara dengan baik oleh klannya, dan semua cacing Gu yang ada di tubuhnya berkualitas tinggi. Sekarang setelah direnggut oleh Fang Yuan di depan semua orang, semua orang merasakan hati mereka berdarah. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Fang Zheng sangat terkejut sehingga dia mundur selangkah ketika dia melihat sekelompok orang menyerangnya. Namun Henry Fang tidak peduli. Dalam situasi saat ini, dia dan Fang Zheng berdiri di sisi timur jalur pegunungan, sementara para master Gu klan Bai berada di sisi barat, dengan Gu Yue, King Su, dan Bai Ning Bing menghalangi jalan. Saya adalah saya. Jarum pinus berjatuhan seperti hujan. Sialan, Gu master klan Bai mengumpat, namun dihentikan oleh Gu Yue dan King Su. Gu Yue King Su tidak jauh dari kematian, waktu yang tersisa hanya cukup bagiku untuk menggunakan plunder Gu sekali lagi. Apa yang akan terjadi kali ini? Fang Yuan menenangkan diri dan mengaktifkan penjarahan Gu. Setiap kali Gu penjarahan diaktifkan, ia menghabiskan banyak cairan primeval. Semakin kuat target cacing Gu, semakin sulit prosesnya, semakin banyak cairan primeval yang dikonsumsi. Jika penjarahannya gagal, master Gu akan mendapat serangan balik. Oleh karena itu, penjarahan Gu tidak begitu bernilai dan tidak banyak kegunaannya. Namun kini, Bai Ning Bing berada di ambang kematian. Kesadarannya kabur, dan dia hampir berada di ujung tali. Tidak sulit untuk menjarah cacing Gu miliknya. Di antara cacing Gu di Bai Ning Bing, tidak diragukan lagi yang paling berharga adalah Frost Demon Gu. Gu ini sebanding dengan Gu mantra kayu, dan bisa mengubah seseorang menjadi iblis es. Namun jika digunakan terlalu lama, nyawa master Gu akan musnah. Berubah menjadi patung es. Bai Ning Bing mengetahui kekurangannya, dan belum pernah menggunakan Frost Demon Gu seperti Gu Yue King Su. Selain Frost Demon Gu, yang paling berharga kedua adalah Blue Bird Eyes Coven Gu, Gu peringkat 3. Saat ini, benda itu berada di tenggorokan Bai Ning Bing. Jika dia bisa mengambil Blue Bird Eyes Coven Gu, itu akan menjadi situasi terbaik. Tapi Plunder Gu hanya berada di peringkat 2, dan tidak cukup kuat untuk memenuhi keinginan master Gu. Pada akhirnya, Fang Yuan mengambil Water Shield Gu milik Bai Ning Bing. Ini tidak buruk. Water Shield Gu yang dikombinasikan dengan White Jade Gu akan memberi Fang Yuan pertahanan yang lebih baik. Roh pohon yang telah diubah oleh Gu Yue King Su didorong ke bawah oleh Master Gu Klan Bai. Mereka membelah sangkar kayu tersebut dan menyelamatkan Bai Ning Bing yang kehilangan lengan kanannya dan pingsan. Saat mereka hendak menyerang Fang Yuan dan Fang Zheng, bala bantuan Klan Gu Yue tiba. Setelah saling berhadapan beberapa saat, kedua belah pihak diam-diam berhenti berkelahi. King Su telah meninggal, dan Bai Ning Bing terluka parah. Di bawah gelombang serigala, pemorbanan semacam ini cukup mengejutkan. Jika pertempuran skala besar terjadi, tekanan terhadap kelangsungan hidup Klan akan terlalu besar. Tidak peduli di dunia manapun, alasan mengapa orang bertempur sebagian besar demi keuntungan. Namun manfaat terbesar di dunia tidak diragukan lagi adalah kelangsungan hidup. Akhirnya, mayat Gu Yue King Su dan Cha Ching Gu dibawa kembali oleh Master Gu Klan Gu Yue. Kedua belah pihak saling menjaga satu sama lain, dan meninggalkan medan perang. Langit sedang hujan dan suram. Sekelompok orang berdiri di sebuah bukit di belakang desa. Ini adalah kuburan. Hampir sesekali, akan ada beberapa kuburan baru di sini. Di dunia ini, sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Baik faktor eksternal maupun internal, selalu ada banyak pengorbanan. Suara tetua Klan itu serak dan dalam, bergema di telinga semua orang, menambah tekanan di hati mereka. Kami memiliki nama yang sama, kami berasal dari Klan yang sama, kami memiliki darah yang sama mengalir di pembuluh darah kami. Kami sangat dekat, tapi kami selamanya dipisahkan oleh hidup dan mati. Saat ini, hatiku dipenuhi dengan kesedihan. Tunggu aku. Suatu hari nanti, aku juga akan berbaring di sampingmu. Mari kita berubah menjadi debu dan tanah, dan membawa garis keturunan kita. Di depan kuburan baru, sekelompok orang ini menundukkan kepala, banyak yang menangis terseduh-seduh, dan ada pula yang melihat nama-nama di batu nisan dengan sedih. Kekejaman hidup dan mati ibarat tulang tangan putih yang mengoyak luka berdarah di hati setiap orang. Hanya saja sebagian orang sudah mati rasa karena kesakitan, sedangkan sebagian lagi hatinya masih muda. Gu Yue Fang Zheng ada di antara kerumunan, matanya tertunduk menatap batu nisan, Gu Yue King Su. Mati. Matanya dipenuhi kebingungan yang tak ada habisnya. Pertempuran kemarin, seluruh proses dan situasi masih tergambar jelas di benaknya, terukir dalam di hatinya. Pengalamannya terbatas, dan dia tidak dapat memahami pengorbanan tragis dan tragis Gu Yue King Su. Sekarang kenyataan telah dihadapkan padanya, dia tidak bisa menerimanya sejenak. Mati, Tuan King Su yang selalu tersenyum hangat, selalu memberiku petunjuk, menjagaku, dan melepaskanku. Dia benar-benar mati. Kenapa ini terjadi? Kenapa di dunia ini? Mengapa orang baik mudah mati, dan orang jahat hidup selamanya? Apakah ini mimpi? Apakah aku sedang bermimpi saat ini? Fang Zheng tanpa sadar mengepalkan tangannya. Sensasi nyata membuatnya semakin merasa sedih. Diskusi para Master Gu di sekitarnya dapat didengar. Sai, untuk berpikir kali ini, bahkan Tuan King Su pun dikorbankan. Manusia akan selalu mati, namun sayang sekali, ku dengar Bai Ning Bing masih mempunyai satu nafas tersisa, dan terselamatkan. Semoga dia beristirahat dengan tenang di bawah tanah, dan memberkati kita untuk selamat dari gelombang serigala ini. Kerumunan berangsur-angsur bubar, dan akhirnya, hanya Fang Zheng yang tersisa. Sosok pemuda kesepian itu berhadapan dengan gunungan batu nisan dan kuburan. Tuan King Su, dia tiba-tiba berlutut di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia bingung, dia menyesal, dia tidak berdaya, dia berduka. Celepuk, celote celepuk, celepuk-celepuk. Tetesan air hujan sebesar kacang jatuh dari awan gelap, menghantam tanah dan menyebabkan rumputan hijau serta dahan pohon terkulai. Bau tanah menyerbu hidung Fang Zheng, dan dia menangis kesakitan. Tangisannya bercampur dengan suara hujan. Sepuluh jarinya menggali lumpur, mencoba merenggut nyawa King Su. Namun ia hanya berhasil meraih dua rumpun tanah. Hujan mulai turun. Bai Ningbing berbaring di ranjang empuk, memandangi hujan dengan ekspresi kosong. Lengan kanannya sudah dirawat dan dibalut perban putih. Matanya telah kembali ke warna hitamnya, dan budidayanya berada di peringkat tiga. Dia tidak menekan budidayanya ke peringkat dua. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia tiba-tiba merasa putus asa dan tidak tertarik pada kehidupan. Dia telah berbaring diam di sana dengan mata terbuka selama lebih dari sepuluh jam. Dia membiarkan cairan primeval perak putih peringkat tiga miliknya menutrisi celahnya. Dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Hujan ini membangkitkan kenangan terdalam di hatinya. Di tengah hujan musim panas inilah dia secara resmi diadopsi oleh pemimpin klan Bai. Tatapan sang patriark yang penuh kebajikan dan penuh harapan tertuju padanya. Suara ucapan selamat dari para tetua di sekitarnya melonjak seperti air pasang. Dia kecil berdiri tanpa alas kaki di lantai yang dingin, menatap hujan di luar jendela, merasa tersesat dan kesepian. Apa tujuan hidup? Pertanyaan yang telah mengganggunya selama lebih dari dua puluh tahun, dan kemungkinan besar akan terus mengganggunya sampai dia menghancurkan dirinya sendiri, muncul lagi. Apakah ini untuk kekerabatan? Untuk klan, Bai Ningbing tidak bisa tidak memikirkan Gu Yue Kingsu. Sejak ia masih muda, ia telah melihat pengorbanan seperti itu berkali-kali. Ada yang berasal dari klan Bai, ada pula yang berasal dari klan Xiong, dan ada pula yang dari klan Gu Yue. Dia tidak dapat memahami hasrat ini, dia pada dasarnya tampak seperti orang yang dingin dan tidak memiliki emosi. Gu Yue Kingsu tidak bisa memberinya jawaban, sehingga sosok Fang Yuan muncul di benak Bai Ningbing. Pertama kali dia melihat Fang Yuan, Fang Yuan sedang bersandar di pohon di belakangnya, memakan buah liar yang dipetiknya, dan menyaksikan pertempuran di kaki gunung. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar, gemetar karena kegembiraan. Karena dia melihat dirinya sendiri di mata Fang Yuan yang dalam dan tenang. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, mata Fang Yuan sepertinya memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya. Ada sesuatu yang menjadi jawaban atas pertanyaan ini. Hujan semakin deras, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Apa tujuan hidup? Di ruang belajar yang gelap, Gu Yue Fang Zheng menanyakan pertanyaan yang sama. Pemimpin klan Gu Yue Bo menghela nafas, dia menatap dengan sedih ke arah pemuda tak berjiwa di depannya. Lalu dia melihat hujan di luar jendela. Kebingungan Fang Zheng bisa dimengerti. Kematian yang tak terelakan seringkali memaksa orang untuk berpikir tentang nilai kehidupan. Apakah kamu tahu? Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang mengalami situasi yang sama seperti Anda. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya. Setelah sekian lama, Gu Yue Bo berbicara perlahan. Orang itu adalah pemimpin timu, anak baptisku, Gu Yue King Su. Fang Zheng sedikit terkejut, dia mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah dan bengkak menunjukkan keinginan akan sebuah jawaban. 146. Saya bilang padanya, ada ribuan alasan bagi seseorang untuk hidup. Saya tidak bisa menjawab mengapa Anda masih hidup, hanya Anda yang bisa. Temukan sendiri. Jawab Gu Yue Bo. Lalu apa jawabanmu, pemimpin klan? Fang Zheng berkedip bingung dan bertanya. Gu Yue Bo terkekeh. Di matanya, gambaran Fang Zheng dan King Su tampak tumpang tindih. Di masa lalu, Gu Yue King Su pernah menanyakan pertanyaan serupa. Pemimpin klan berpikir sejenak, lalu mengulangi jawabannya, akan selalu ada pengorbanan dalam sebuah organisasi. Sejak seseorang dilahirkan, itu berarti kematian. Antara hidup dan mati, manusia memang rapuh, namun ada satu hal yang mampu menghangatkan hati dan menerangi jiwa kita. Itulah cinta, inilah jawabanku. Pengorbanan adalah hal biasa. Gu Yue King Su adalah anak angkat Gu Yue Bo. Dia telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Sekarang setelah dia mengorbankan dirinya sendiri, sebagai ayah angkatnya, Gu Yue Bo tentu saja merasa sedih. Namun sebagai pemimpin klan, dia telah melihat terlalu banyak pengorbanan. Ketika dia memiliki kesadaran akan hidup dan mati, dia bisa menerima kesedihan dan rasa sakit. Fang Zheng menunduk lagi. Dia tidak berbicara, seolah sedang berpikir. Pemimpin klan tersenyum dan mengeluarkan surat dari laci mejanya, lalu menyerahkannya kepada Fang Zheng. Ini surat Gu Yue King Su. Ini mencatat jawaban yang telah dia renungkan selama bertahun-tahun. Sekarang aku memberikannya padamu, kamu bisa melihatnya. Ini jawabannya. Tidak diragukan lagi, surat ini memiliki daya tarik yang tak tertandingi di hati Fang Zheng. Dia segera membukanya. Saat melihat baris pertama, air matanya mengalir tak terkendali. Itu adalah tulisan tangan Gu Yue King Su yang familiar. Yang tersirat, ada kelembutan uniknya. Di awal surat, tertulis kebingungan dan rasa sakitnya. Kemudian proses pemikirannya yang terus-menerus selama bertahun-tahun, peristiwa-peristiwa yang menyentuh hatinya. Saat Fang Zheng melihat surat ini, seolah-olah dia telah mengalami kehidupan Gu Yue King Su. Dia mengikuti langkah hidup Gu Yue King Su, sampai ke akhir suratnya. Ada sebuah bagian di akhir. Marga itu ibarat hutan, dan kita masing-masing ibarat pohon di hutan. Pohon tua itu menjulurkan cabang-cabangnya, untuk melindungi anakan baru dari angin dan hujan. Ketika pohon-pohon baru tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, maka pohon-pohon tua akan tumbang dan menjadi unsur hara dalam tanah untuk menyuburkan tanah. Dan melahirkan pohon-pohon baru, manusia akan selalu mati, langit dan bumi tidak akan mengingat kita. Namun pohon-pohon baru tersebut merupakan bukti keberadaan pohon-pohon tua. Begitu saja, dia terus bersaksi. Hutan keluarga ini akan semakin luas dan bergerak menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Orang-orang mati setiap saat. Sebagai seorang guru Gu, mereka tidak bisa menyembunyikan akibat dari kematian. Bahkan Master Gu peringkat tujuh, peringkat delapan, atau bahkan peringkat sembilan hanya bisa hidup sedikit lebih lama. Saya merasa takut menghadapi kematian. Namun saya sangat memahami bahwa suatu hari, saya, Gu Yue King Su, juga akan mati. Mungkin mereka akan mati karena usia tua atau sakit, atau mungkin mereka akan mati dalam pertempuran. Semoga aku mati dengan damai dan tanpa penyesalan. Di akhir surat, Tuan Ayah Asuh, saya telah menanyakan pertanyaan itu sebelumnya, saya rasa saya sudah menemukan jawabannya. Setelah membaca surat ini, Fang Zheng menangis terseduh-seduh. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang King Su. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak menyalahkannya melainkan menghiburnya. Saat dia mengalami kemunduran, tatapannya yang memberi semangat. Dalam rasa frustrasinya, dia menggunakan tangan hangatnya untuk menggosok kepalanya. Gu Yue Bo menyimpan surat ini, di masa depan, jika kamu sudah memikirkan jawabannya, kamu juga bisa menulis surat untukku. Pergi, kembali dan istirahatlah yang baik. Krisis gelombang serigala belum berakhir, Anda perlu menyumbangkan kekuatan Anda. Tidak, Fang Zheng perlahan mengangkat kepalanya, mengepalkan tinjunya. Apa itu? Gu Yue Bo bertanya. Saya sudah menemukan jawaban saya. Nada bicara Fang Zheng dipenuhi dengan tekad yang tak terlukiskan, saya ingin kekuatan. Untuk melindungi orang yang saya cintai, untuk melindungi mereka dari bahaya. Saya ingin melindungi klan, memperkuat klan. Saya ingin melihat gelombang serigala tidak lagi menyiksa kita, saya ingin melihat teman-teman saya merasa bahagia dan bahagia. Saya tidak ingin kesedihan seperti ini terus berlanjut. Saya ingin menggunakan tangan saya, tubuh saya, jiwa saya, untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Gu Yue Bo menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, dia sepertinya melihat Gu Yue King Su. King Su, kamu tidak mati sia-sia, melihat mata Fang Zheng yang bersinar, pemimpin klan menghela nafas dalam hatinya. Sebuah pohon tua tumbang, dan di tanah yang perlahan membusuk, tunas baru telah tumbuh dengan cepat. Renzu tidak dapat menahan kesepiannya, maka dia mencungkil matanya dan mengubahnya menjadi seorang putra dan putri. Baru setelah itu, dia sedikit menghilangkan kesepiannya. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, sepasang anak ini lama-kelamaan menjadi rakus akan pemandangan dunia, melupakan ayah mereka Renzu, sering bermain dan lupa waktu, bahkan lupa menjaga Renzu. Renzu tidak bisa melihat apapun, matanya dipenuhi kegelapan. Namun terkadang, dia benar-benar bisa melihat sedikit cahaya. Mengenai hal ini, dia sangat bingung, meminta bimbingan dari atitude Gu. Sikap Gu memberitahunya, oh, ini adalah cahaya abadi yang dipancarkan oleh keyakinan Gu. Kepercayaan, ketika Bai Ningbing melihat ini, dia mencibir dan dengan santai melemparkan buku yang mencatat legenda kuno di tangannya. Pintu terbuka saat ini, dan orang yang masuk hampir wajahnya terkena buku ini. Ningbing, apa yang kamu lakukan? Orang yang masuk adalah pemimpin klan Bai. Dia mengerutkan ke Ning, menghibur, saya tahu suasana hati Anda sedang buruk, tetapi kehilangan lengan kanan Anda bukanlah apa-apa. Di dunia ini banyak sekali cacing Gu yang bisa menyembuhkan lukamu. Dulu, aku meminta tetua klan untuk tetap berada di sisimu dan melindungimu, tapi kamu selalu menolak, bahkan menyerang tetua klan. Anda menderita kerugian kali ini, bukan? Tapi ini juga merupakan hal yang baik. Sejak muda jalanmu sudah terlalu mulus, selama kamu tidak mati atau mengorbankan diri, kerugian ini bukanlah apa-apa. Cederamu tidak lagi menjadi masalah, tetapi gelombang serigala semakin ganas, klan membutuhkan kekuatanmu sekarang. Sekelompok anak serigala, berapa jumlahnya? Bai Ningbing memejamkan mata, berbaring di tempat tidur, berkata dengan acuh tak acuh. Wajah pemimpin klan menunjukkan ekspresi serius, situasinya kurang baik, bahkan bisa dikatakan tidak optimis. Menurut penyelidikan kami, sudah ada tidak kurang dari tiga kawanan serigala petir yang berkeliaran di sekitar desa. Kegagalan Anda sangat mempengaruhi klan. Kegagalan Anda sangat mempengaruhi anggota klan. Saya harap malam ini Anda bisa tampil di depan umum. Selama kamu tidak jatuh, itu akan meningkatkan moral klan kita secara signifikan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti, ini hanya masalah kecil. Bai Ningbing bergumam, wajahnya penuh ketidaksabaran. Jika ada orang lain yang bersikap seperti itu terhadap pemimpin klan, mereka akan dihukum berat. Namun lain halnya dengan Bai Ningbing. Pemimpin klan Bai menghela nafas tanpa daya. Dia menutup pintu dan pergi. Hanya Bai Ningbing yang tersisa di kamar. Dia perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi kesepian dan kehilangan. Dia tidak memberitahu siapapun tentang masalah di tubuhnya, dan firasat kematian. Dari catatan klan, dia menemukan nama fisik jiwa es gelap utara. Dalam informasi yang terbatas, 10 fisik ekstrim juga dikenal sebagai bakat pasti mati. Ketika dinding bukaan mencapai batasnya, kekuatan ledakan diri akan menjadi sangat kuat. Pemimpin klan Bai telah membesarkan Bai Ningbing dan sangat toleran terhadapnya. Jika dia memberitahu orang lain tentang fisik jiwa es gelap utara, Bai Ningbing yakin bahwa orang pertama yang membunuhnya adalah pemimpin klan Bai ini. Apa tujuan hidup seseorang? Dulu, ketika memikirkan pertanyaan ini, Bai Ningbing akan merasa sangat tersesat. Kemudian ia akan merasa bosan, cemas, kesal dan emosi negatif lainnya. Tapi sekarang, dia merasakan ketenangan di hatinya. Orang akan selalu berkembang. Belum lagi seorang jenius seperti dia. Di masa lalu, dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dan dalam keputus asaannya, dia merindukan kehidupan, dan memiliki semacam ketakutan terhadap kematian. Tapi sekarang, saat dia benar-benar hampir mati, dia menerimanya. Membiarkan esensi primeval perak putih peringkat 3 menyuburkan celahnya, dia tidak lagi merasa cemas. Itu karena dia tidak lagi takut mati. Meski masih bingung tentang arti hidup, dia tahu di mana jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban ini sudah lama ada di hati Fang Yuan. Perasaan seperti ini tidak dapat digambarkan dan sangat misterius. Tapi dia jelas tentang hal itu. Terlebih lagi, stone aperture Gu ada di tangan Fang Yuan sekarang. Fang Yuan, kita pasti akan bertemu lagi. Dia bergumam pelan, matanya bersinar dengan sinar terang yang menyelaukan seperti berlian. Stone aperture Gu, di kamar sewaan, Fang Yuan melihat cacing Gu di tangannya dan berpikir keras. Stone aperture Gu berbentuk seperti dadu, persegi, berwarna putih keabu-abuan dan sangat keras. Gu ini adalah Gu yang bisa dibuang, menghilang setelah digunakan. Kegunaannya adalah untuk mengubah dinding bukaan master Gu menjadi dinding batu yang keras. Gerakan ini benar-benar menekan fondasi dan potensi celah tersebut, sehingga guru Gu bisa langsung mencapai puncak kultivasinya. Misalnya, Fang Yuan sekarang berada di peringkat dua tingkat menengah. Setelah menggunakan Gu ini, dia bisa langsung mencapai peringkat dua tahap puncak. Namun harga yang harus dia bayar adalah Fang Yuan tidak akan pernah bisa naik ke peringkat tiga, dan juga akan kehilangan kemampuan untuk memulihkan esensi purbanya. Mulai sekarang, dia hanya bisa menggunakan batu Yuan untuk mengisi kembali esensi purbanya. Stoney Aperature Gu digunakan oleh para master Gu yang tidak punya jalan keluar lain. Beberapa lubang Gu master mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan terdapat retakan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga mereka hanya dapat menggunakan Gu ini. Atau dalam keadaan khusus, guru Gu tidak memiliki harapan untuk maju, dan harus meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, mereka menggunakan Stoney Aperature Gu. Biaya untuk menyempurnakan Stoney Aperature Gu sangat tinggi. Bai Ningbing menyempurnakan Cacing Gu ini untuk mengubah lubangnya menjadi lubang batu, untuk mencegah kematian menimpanya. Sayangnya, cara ini hanya bisa menunda datangnya kematian, dan tidak bisa menghentikan kehancuran diri. Jika fisik jiwa es gelap utara dapat dipatahkan dengan begitu mudah, mengapa ia disebut sebagai salah satu dari sepuluh fisik ekstrim? Stoney Aperature Gu ini tidak berguna bagi Fang Yuan, tetapi relik Gu baja Merah dan Water Shield Gu dari Bai Ningbing sangat berguna. Adapun Cacing Gu yang diambil Fang Yuan dari Gu Yue, Men Si dan yang lainnya, tidak menonjol. Setelah kembali ke desa, dia menyerahkannya kepada petinggi klan dan menukarnya dengan sejumlah besar manfaat pertempuran. Karena gelombang serigala, pertempuran sengit King Su dan Bai Ningbing ditekan oleh tiga benteng gunung, dan mereka menahannya secara diam-diam. Ketiga pihak saling membutuhkan kekuatan untuk melewati krisis ini. Laporan Xiong Lin mengungkap fakta bahwa Fang Yuan memiliki Gu Giok Putih. Tapi dia menggunakan alasan membelinya dari karavan untuk sementara waktu mengabaikannya. Catatan penulis, huh, dulu saya juga seorang ahli yang menulis puluhan ribu halaman sehari, selama saya punya cukup waktu. Namun waktu tidak pernah cukup. Saya juga bukan seorang penulis penuh waktu, hidup saya selalu dipenuhi dengan segala macam ketidakberdayaan, penindasan dan kesedihan. Tapi sebagai laki-laki, aku harus mengertakkan gigi dan menanggung banyak hal, tidak perlu memberitahu orang lain. Saya tidak pernah suka menggunakan ini untuk mendapatkan simpati, saya tidak suka perasaan lemah ini. 147. Sebagai orang yang terlibat, Fang Yuan secara alami diselidiki oleh klan. Namun penyelidikan ini tidak mendalam, karena semua petinggi klan fokus pada gelombang serigala yang semakin parah. Guert Communication Eargress dan Stealth Skaless milik Fang Yuan masih tersembunyi, namun meski terekspos, Fang Yuan bisa menyalahkan karavan tersebut. Bagaimanapun, di bawah gelombang serigala, transportasi sudah terputus, dan karavan tidak mau datang. Dalam situasi ini, klan tidak dapat memperoleh konfirmasi dari karavan, dan penyelidikan hanya akan berlarut-larut. Pada saat mereka bisa mendapatkan hasil, Fang Yuan sudah berkultivasi ke peringkat tiga dan meninggalkan Gunung Qing Mao. Tentu saja, jika cacing minuman keras empat rasa dan jangkrik musim-semi musim gugur terungkap, ceritanya akan berbeda. Tidak peduli yang mana yang terungkap, itu akan menimbulkan keributan besar di desa. Cacing minuman keras empat rasa mewakili metode penyempurnaan rahasia yang baru, dan memiliki arti yang sangat penting. Bahkan jika Fang Yuan menyalahkan karavan, dia tidak bisa menjelaskannya. Dia pasti akan diselidiki oleh klan. Setelah jangkrik musim-semi musim gugur ditemukan, gelombang serigala manapun akan mati. Ini adalah gu peringkat enam. Bahkan jika pemimpin klan Gu Yuebo melihatnya, dia akan segera melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Omong kosong kekerabatan, posisi pemimpin klan apa, dia bisa menyerah begitu saja. Dia pasti akan memaksa dan merebutnya, tanpa sepatah katapun. Bulan Juli, suatu hari di musim panas, udaranya seperti api yang mengalir, dipenuhi bau darah. Gelombang serigala menjadi semakin serius, dan pertempuran menjadi semakin intens. Banyak orang mulai menyadari bahwa skala gelombang serigala kali ini adalah salah satu yang paling langka dalam sejarah masa lalu. Kelompok serigala petir yang berani direduksi menjadi peran pendukung, ribuan serigala petir yang hirup pikuk berkeliaran di sekitar desa. Ruang hidup manusia dikompresi hingga tingkat yang sangat rendah. Bahkan markas klan Gu Yuebo pun sama. Belum lagi desa di kaki gunung. Sembilan dari sepuluh rumah kosong. Sebagian penduduk desa yang beruntung, melalui berbagai koneksi, berhasil bertahan hidup di desa tersebut. Namun semakin banyak penduduk desa yang harus meninggalkan rumah mereka, dan untuk menghindari gerombolan serigala, mereka mulai melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai. Tujuan mereka adalah desa lain di gunung. Namun di sepanjang jalan, ada binatang buas dan guliar. Hampir semua serigala petir di pegunungan dan dataran memampatkan harapan mereka untuk bermigrasi menjadi partikel-partikel kecil. Ini adalah perjalanan keputusasaan. Manusia fana ini telah ditinggalkan oleh klan Buyue, dan mereka semua akan mati dalam perjalanan. Bukan untuk memberi makan binatang buas. Mereka dibunuh oleh segerombolan serangga. Baik manusia maupun Master Gu, mereka semua berjuang antara hidup dan mati. Bahkan para tetua, yang biasanya memegang posisi tinggi di klan, tidak punya pilihan selain berperang secara pribadi. Para Master Gu yang mengasingkan diri sebelumnya. Dia dipanggil lagi. Ketika gelombang serigala berakhir, kurang dari sepersepuluh dari mereka yang mampu bertahan. Kekejaman alam tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang terkuatlah yang bertahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan beberapa kata hangat. Fang Yuan duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, pikirannya memasuki celahnya. Di celah tersebut, 44 persen lautan baja merah bergelombang, naik dan turun. Esensi sejati ini sangat merah hingga hampir hitam. Itu adalah esensi sejati puncak revolusi kedua yang berwarna merah tua. Esensi sejati revolusi kedua disebut esensi sejati besi merah. Namun di empat alam kecil yang berbeda yaitu pemula, menengah, lanjutan, dan puncak, terdapat sedikit perbedaan dalam esensi sejati besi merah. Esensi purba peringkat dua tahap awal berwarna merah muda. Esensi purba peringkat dua tingkat menengah berwarna merah tua. Dia telah mencapai tingkat mahir. Warnanya merah tua. Puncaknya berwarna merah tua. Beberapa hari yang lalu, Fang Yuan telah maju dari tingkat menengah ke tingkat atas. Esensi purba berwarna merah tua yang asli, setelah dimurnikan oleh cacing minuman keras empat rasa dan diisi ulang dengan batu Yuan, telah sepenuhnya berubah menjadi esensi purba berwarna merah tua saat ini. Saat ini, di dalam celah tersebut, dinding celah di sekitarnya tidak lagi berupa membran air yang bersinar. Sebaliknya, itu adalah lapisan membran batu tebal yang terbuat dari cahaya putih. White jadegu dan steel skalesgu tenggelam di lautan baja merah. Cacing minuman keras empat rasa sedang bermain-main di laut, namun ketika sosok jangkrik musim-semi musim gugur perlahan-lahan muncul, cacing minuman keras empat rasa segera terjun jauh ke dalam laut dengan suara mendesing. Pada saat ini, seluruh laut purba akan sehalus cermin di bawah aura jangkrik musim-semi musim gugur tanpa satu riak pun. Kondisi jangkrik musim-semi musim gugur semakin membaik. Kedua sayapnya telah pulih sepenuhnya, seperti sepasang daun hijau segar. Namun tubuh utamanya masih layu seperti sebelumnya. Fang Yuan akan memeriksa jangkrik musim-semi musim gugur sesekali. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan pemulihan jangkrik musim-semi musim-semi musim gugur seperti pasien sekarat, tidak mampu membuka mulut dan hanya mampu meminum makanan cair untuk mempertahankan hidupnya. Tapi sekarang, pasien ini bisa turun dari tempat tidur dan membuka mulut untuk makan lebih banyak guna mengisi kembali nutrisinya. Kecepatan pemulihan secara alami menjadi semakin cepat. Selain jangkrik musim-semi musim gugur, ada dua anggota baru di celah Fang Yuan. Keduanya diperoleh dari Bai Ningbing. Salah satunya adalah water shield gu, mengambang di laut seperti ubur-ubur. Yang lainnya adalah relik gu baja merah. Kemajuan Fang Yuan ke tingkat atas disebabkan karena cacing minuman keras empat rasa telah menyempurnakan esensi purba dan telah memelihara celah, mengumpulkan esensi hingga mencapai titik perubahan kualitatif. Fang Yuan belum menggunakan relik gu baja merah ini. Hanya berdasarkan kultifasinya, Fang Yuan sudah menjadi master gu peringkat dua terkuat ketiga di klan Bu Yue. Xiong Li dan King Su telah meninggal, dan bahkan di seluruh gunung King Mao, Fang Yuan berada di lima besar. Adapun Cisan dan Mo Yan, mereka awalnya berada di tingkat atas, tetapi belum lama ini, mereka berdua telah maju ke tingkat puncak. Setelah kematian King Su, rendahnya moral anggota klan meningkat. Fang Yuan membaik, tetapi yang lain juga membaik. Sebelumnya, Cisan dan Mo Yan telah terjebak di level atas selama beberapa waktu, ditekan oleh King Su yang berada di level puncak. Terutama di bawah rangsangan kematian yang disebabkan oleh gelombang serigala, para master gu menjadi sangat haus akan kekuatan, memeras potensi mereka dan menyebabkan budidaya mereka meningkat. Tetapi dalam hal kekuatan bertarung, aku jelas merupakan master gu peringkat 2 nomor 1 di seluruh gunung King Mao. Sekarang setelah saya menggunakan relik gu baja merah ini, kultivasi saya telah meningkat ke tahap puncak, dan dengan pengalaman saya yang kaya, saya bahkan dapat bertarung melawan master gu peringkat 3 sampai batas tertentu. Fang Yuan merenung. Sikapnya yang rendah hati dan sabar sebelumnya kini memberinya hasil yang luar biasa. Dengan bakat kelas C, bisa mencapai kemajuan seperti itu, anggota klan akan terkejut. Bahkan bakat kelas A Fang Zheng hanya berada di peringkat 2 tingkat menengah. Tentu saja, meski dia maju ke tahap puncak, Fang Yuan tidak bisa mencapai tahap mengalahkan master gu peringkat 3. Bai Ningbing mampu membunuh master gu peringkat 3 karena fisik jiwa es gelap utara. Gu Yue dan King Su juga bisa melakukannya karena gu mantra kayu, cacing gu peringkat 3 yang kuat dan unik. Sebenarnya, Fang Yuan juga memiliki kartu truf yang lebih kuat dari mereka berdua, Spring Outum Cicada. Tapi cacing gu peringkat 6 ini cukup istimewa, Fang Yuan tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. jangkrik musim-semi musim gugur belum pulih sepenuhnya, jika dia menggunakannya dengan paksa. Apakah dia bisa bangkit kembali atau tidak adalah tanda tanya besar. Relik gu baja merah hanya efektif pada master gu peringkat 2, tidak ada gunanya jika tidak menggunakannya. Fang Yuan baru saja akan menggunakan cacing gu ini. Ada ketukan di pintu. Tok tok tok. Tuan Fang Yuan, ini saya, Gu Yue Jiangya. Setelah ketukan itu, seseorang berteriak. Fang Yuan mengerutkan kening, Jiangya ini semakin berlebihan, datang menemuinya lagi dan lagi, ingin membeli lebih banyak daun vitalitas. Semakin banyak kematian dan cedera, semakin tinggi harga vitalitas yang hilang, hingga tidak ada stok di pasar. Sudah berapa kali ku bilang padamu, aku tidak punya vitalitas ekstra yang tersisa di sini, pergilah. Fang Yuan mendengus. Bagaimana dia bisa menyerahkan waktu kultifasinya hanya demi batu Yuan. Di luar pintu, Jiangya tersenyum datar, Tuan Fang Yuan, harap tenang. Anda juga tahu situasi saat ini, saya tidak punya pilihan lain, bukan. Banyak Master Gu yang mengetahui bahwa saya menjual daun vitalitas di sini dan datang mencari saya. Hari-hariku juga tidak baik, bagaimana kalau begini, saya akan menaikkan harganya 10%. Tuan Fang Yuan, tolong bantu saya dan beri saya selusin pil untuk menyelamatkan hidup saya. Pada akhirnya, dia memohon, suaranya terdengar seperti isak tangis. Fang Yuan acu tak acu, itu masalahmu, apa hubungannya denganku? Huff, kamu semakin berani, melupakan perjanjian kita, kamu malah membawa orang lain ke sini. Eh, Jiang Ia berdiri di luar pintu, tersenyum pahit. Dia memandang Guru Gu Tua di sampingnya, dia tidak punya pilihan lain, Guru Gu ini terlalu mendominasi, bersikeras untuk mengikutinya ke sini. Teman kecil Fang Yuan, Guru Gu Tua ini berbicara, saya Gu Yue, saya yakin Anda pernah mendengar tentang saya. Kali ini saya ingin membeli beberapa daun vitalitas dari Anda, saya harap Anda dapat memberi saya sedikit wajah dan meluangkan waktu untuk memproduksinya. Berikan wajahmu, heh, wajah apa yang kamu punya? Henry Fang mencibir, Gu Yue ini memiliki ketenaran, dia awalnya pensiun, tetapi karena gelombang serigala, dia dipanggil kembali oleh klan. Pada puncaknya, dia adalah seorang kultifator peringkat tiga. Tetapi karena luka-lukanya, budidayanya turun ke peringkat dua tahap puncak. Sekarang dia sudah tua, budidayanya turun ke peringkat dua tingkat atas. Meskipun dia memiliki kultifasi yang sama dengan Fang Yuan, kekuatan bertarungnya tidak lagi cukup. Wajah Gu Yue pucat, dia sudah lama mendengar bahwa Fang Yuan adalah seorang penyendiri dan eksentrik, dengan temperamen buruk, sombong dan tidak sopan, memandang rendah semua orang. Sebelum dia datang, dia sudah siap secara mental, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Fang Yuan. Dia ingin menjual wajahnya kepada Fang Yuan, tetapi metode yang selalu berhasil ini tidak berguna melawan Fang Yuan. Seketika, dia merasakan wajahnya terbakar, dan hatinya dipenuhi amarah dan penghinaan. Wajahnya benar-benar dibuang kali ini. Anjing yang tidak sopan ini. Dia mengutuk dalam hatinya, tapi tidak pergi. Dia membutuhkan daun vitalitas. Dia adalah orang yang berpengalaman, dan tahu pentingnya vitalitas daun. Terkadang, sehelai daun vitalitas bisa menyelamatkan nyawanya. Semakin tua seseorang, mereka menjadi semakin takut. Dulu, ketika dia masih muda, dia akan termotivasi dan dipenuhi darah panas. Dia ingin melindungi anggota klannya, ingin mengubah dunia, ingin menjadi pahlawan klan. Pada saat itu, dia memiliki tekad untuk menghadapi kematian dengan tenang. Tapi sekarang dia sudah tua dan tenang, dia telah melihatnya selama bertahun-tahun. Dia akhirnya sadar kembali. Apalagi setelah anak-anaknya dikorbankan, hatinya semakin dingin. Organisasi apapun pasti membutuhkan pengorbanan. Karena sumber daya terbatas, meskipun sumber daya diproduksi setiap saat, sumber daya juga dikonsumsi. Dengan penambahan dan pengurangan ini, jumlah totalnya masih terbatas. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi, yang merupakan sumber daya. Untuk berkultivasi, Master Gu membutuhkan cacing Gu, batu yuan, makanan, semua ini adalah sumber daya. Untuk menjadi lebih kuat, mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya. Namun jika Anda tidak berkorban, dari mana saya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya? Lebih baik kamu mati daripada aku. Sungguh perlindungan, kemuliaan, keluarga, impian, darah panas, semua ini adalah pembenaran untuk pengorbanan. Tidak ada organisasi yang tidak mendorong pengorbanan diri. Tapi para petinggi tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang, mereka akan mempromosikan, perlindungan, kemuliaan, keluarga, impian, darah panas, kebahagiaan, dan seterusnya, dan memberikan segala macam manfaat. Tapi kalau orangnya meninggal, apa gunanya mendapat manfaat? Apa yang bisa dinikmati oleh, pahlawan, yang sudah mati? Lihatlah Gu Yue King Su itu. Dia meninggal, dengan bahagia, dan dikuburkan di dalam tanah, namanya terukir di batu nisan, dan semangatnya mempengaruhi, pahlawan, yang datang setelahnya. 148. Jiangya memandang Gu Yue Ye yang berwajah pucat di sampingnya, hatinya merasa agak senang. Orang tua ini memaksanya untuk membawanya ke sini. Jiangya hanya memiliki kultivasi peringkat satu dan merupakan seorang junior. Dia secara alami lebih rendah daripada Gu Yue Ye, jadi dia tidak punya pilihan selain membawanya ke sini. Sekarang setelah dia kehilangan muka, Jiangya agak iri dengan kecerobohan Fang Yuan. Gu Yue Ye benar-benar ingin menamparkan Fang Yuan berkali-kali dan memberi pelajaran pada junior sombong ini. Tapi untuk daun vitalitas, dia hanya bisa menelan amarahnya dan berkata, teman kecil Fang Yuan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Anda masih muda dan belum memahami pentingnya koneksi. Akan selalu ada saat ketika Anda membutuhkan bantuan orang lain. Coba pikirkan, jika Anda datang kepada saya untuk meminta bantuan di kemudian hari dan saya memperlakukan Anda dengan cara yang sama, bagaimana perasaan Anda? Omong kosong, Fang Yuan mencibir dengan jijik. Apa yang disebut persatuan hanya karena semua orang lemah? Koneksi memang diperlukan di bumi. Bagaimanapun, tidak akan ada perbedaan kualitatif antara orang-orang dalam hal kekuatan. Namun dunia ini adalah dunia yang memungkinkan untuk berkultivasi, dan pada dasarnya berbeda. Koneksi hanyalah pelengkap kekuatan. Selama seseorang kuat, koneksi akan mengikuti. Mereka yang mengejar koneksi pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak diperlukan koneksi, selama koneksi cukup kuat, apapun dapat diperoleh dengan mudah. Jika tidak diberikan, mereka hanya akan merebut dan membunuh, mengapa perlu ada koneksi? Fang Yuan tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebarkan pikiran jahat ini. Namun karena sudah terlanjur diganggu, tidak ada salahnya melakukan bisnis ini. Karena itu, dia berkata, bukannya aku tidak bisa menjualnya padamu. Satu daun vitalitas seharga 68 keping batu yuan. Berapa banyak yang kamu mau? Eh, Bu Yueye terkejut dengan penjual ini dan buru-buru berkata, teman kecil Fang Yuan Ye, hargamu terlalu mahal. Fang Yuan mendengus, kamu tidak perlu membelinya jika menurutmu harganya terlalu mahal. Ada sisa vitalitas dalam sumber daya yang disediakan oleh klan. Anda juga dapat menukarkannya dengan manfaat pertempuran. Bu Yueye tersenyum pahit, bagaimana mungkin saya tidak mengetahui hal ini. Namun, daun vitalitas dalam persediaan semuanya dijual kepada mereka yang memiliki koneksi. Penatua balai pengobatan Bu Yueye Yauji menutupi langit dengan satu tangan, bagaimana saya bisa ikut campur. Teman kecil Fang Yuan, kenapa kamu tidak membantuku? Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Menurut pendapat saya, batu 60 yuan adalah harga yang pantas. Aku tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Kamu sudah cukup menyianyiakan waktuku. Batu 70 yuan, jika kamu tidak ingin membelinya, kamu boleh pergi, jawab Fang Yuan. Gu Yueye sangat marah hingga dia menginjak kakinya. Teman kecil Fang Yuan, bagaimana kamu bisa berbisnis seperti ini? Fang Yuan terkekeh. Waktu telah berubah. Sekarang harganya 72 batu yuan. Setiap kali Anda berbicara, saya akan membuang waktu. Jika saya tidak puas, saya akan menaikkan harganya. Saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mendengar ini, wajah Gu Yueye menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak peduli berapa kali dia membuka mulutnya, tidak ada kata yang keluar. Wajah lamanya berganti-ganti antara hijau dan merah. Melihat ini, Jiangya yang berada di sampingnya diam-diam tertawa. Akhirnya, Gu Yueye mengertakan gigi dan berkata, baiklah, saya akan membelinya. Saya membutuhkan lima lembar daun vitalitas. Kamu bisa memberikan batu yuan kepada Jiangya sekarang. Sedangkan untuk vitalitasnya, Anda bisa mendapatkannya darinya tiga hari kemudian. Kata Henry Fang. Kata-kata ini terlalu berlebihan. Pertukaran uang dan barang adalah keadilan yang paling mendasar. Tapi Gu Yueye tetap membayar uangnya dan langsung memberi Jiangya beberapa kantong batu yuan. Gerakannya sedikit gemetar. Jumlah ini tidak seberapa dari tabungannya. Dia sudah lama hidup hemat. Namun kini, hal itu dieksploitasi oleh pedagang yang tidak bermoral dan tidak bermoral. Pada akhirnya, dia keluar dari rumah bambu dengan depresi dan depresi yang tak ada habisnya. Tuan Fang Yuan, Anda benar-benar membalas dendam dengan cara seperti itu. Tapi aku khawatir kamu telah sangat menyinggung perasaan Gu Yueye. Orang tua ini, ketika dia masih muda, dia pasti akan membalas dendam. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan ini pergi. Di luar pintu, Jiangya berkata dengan hati-hati. Biarkan saja. Mereka yang memanfaatkan senioritasnya pada akhirnya akan disingkirkan oleh klan. Fang Yuan membuka pintu, dan Jiangya segera menyerahkan tas uang di tangannya. Untuk melawan gelombang serigala, klan harus mengeluarkan sumber daya dalam jumlah besar. Dengan sumber daya yang lebih sedikit, organisasi besar ini tidak akan mampu menopang dirinya sendiri, dan tentu saja harus memberhentikan orang-orangnya. Orang-orang tua ini membuang-buang sumber daya berharga jika mereka masih hidup, dan ditakdirkan untuk dilenyapkan. Menyingkirkan yang tua dan lemah dari kawanan serigala sama dengan mengusir serigala-serigala yang lumpuh ini. Dalam masyarakat manusia, hal itu tidak akan begitu jelas. Perbuatan jahat akan selalu ditutupi dengan lapisan cahaya. Oleh karena itu, para master gutua ini direkrut. Jadi bagaimana jika Gu Yueye melihat dunia ini? Berada di dalam sistem, berada di dunia petinju, dia tidak punya pilihan. Klan mengandalkan kebenaran dalam melindungi klan untuk merekrut mereka dan membuat mereka mengorbankan diri mereka sendiri. Siapa yang berani tidak taat? Ada pepatah di bumi, jika raja ingin menterinya mati, menteri tidak punya pilihan selain mati. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri, tetapi akan selalu ada banyak sekali orang yang berjuang untuk menjadi menteri. Inilah pesona dan kekejaman sistem. Setelah gelombang pasang serigala di masa lalu, berapa banyak master gutua yang selamat. Gu Yueye ini, jangan sebutkan lima daun vitalitas, bahkan jika Anda memberinya lima puluh, dia mungkin tidak dapat hidup. Fang Yuan berdiri di depan pintu, tertawa dingin. Jiangya mendengar nada ini, dan hatinya merasa merinding. Dia merasa Fang Yuan memiliki semacam aura, sedingin es, seperti angin utara yang menderu-deru, begitu menekannya hingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Fang Yuan menatap Jiangya, matanya dalam dan gelap, lalu melanjutkan, mulai sekarang, kecuali ada waktu yang ditentukan, kamu tidak boleh mencariku. Jika Anda menentangnya, Anda harus menanggung konsekuensinya. Membiarkanmu menjual daun vitalitas atas namaku hanya memberikan wajah saudaramu. Tapi muka diberikan oleh orang lain, dan juga dibuang oleh diri sendiri. Anda harus menjaga diri sendiri. Jiangya mendengarkan teguran Fang Yuan, tidak berani bersuara. memikirkan keadaan Gu Yueye yang menyedihkan, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Juga, mulai sekarang, harga daun vitalitas akan dinaikkan menjadi 70 yuan batu per buah. Henry Fang melanjutkan. 70 yuan batu. Jiangya menelan seteguk air liur karena terkejut, matanya bersinar, seolah-olah dia telah melihat batu Yuan yang bergulir. Namun dia masih memiliki rasa takut yang masih ada, dan berkata dengan hati-hati, Tuan Fang Yuan, menaikkan harga seperti ini, akankah orang lain berpikir bahwa kita mendapat untung dari perang? Bukankah akan ada sedikit kecurigaan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini? Jika kita melakukan ini, kita mungkin akan menimbulkan kemarahan masa. Kemarahan masa? Huff. Jadi bagaimana jika itu benar? Lakukan saja apa yang aku suruh, ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika ada yang ingin membuat masalah, katakan saja saya menjual daun vitalitas. Henry Fang mendengus dingin. Iya-iya-iya. Jiangya dengan cepat mengangguk. Kata-kata Fang Yuan tepat seperti yang dia inginkan, dan dia siap melakukannya. Dia hanya karakter minor peringkat satu, dan tidak bisa menyinggung banyak orang. Dia sudah melakukannya sebelumnya, menyerahkan semua masalah ke Fang Yuan. Karakter minor juga memiliki kebijaksanaan bertahan hidup dari karakter minor, dan Fang Yuan secara alami sangat menyadari pemikiran Jiangya. Namun dengan kultivasi yang berbeda dan periode yang berbeda, Fang Yuan akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Setelah menggunakan relik gu baja merah itu, dia akan berada di peringkat dua tahap puncak, mendekati peringkat tiga. Dia bisa dianggap sudah mulai tumbuh, dan dengan kekuatan ini, hidupnya akan berbeda. Sebelumnya, dia harus bersikap rendah hati, tapi sekarang dia harus kuat. Hanya dengan menjadi kuat dia dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Adapun Jiangya ini, dia masih memiliki nilai tertentu. Ia punya beberapa pemikiran, namun selama pemikiran itu tidak melanggar kepentingan Fang Yuan, ia bisa menoleransinya sepenuhnya. Bahkan jika dia mengungkapkan beberapa kartu truf yang tidak penting, itu bukan masalah besar. Selama masa damai, para petinggi tidak melakukan apapun, dan mungkin akan ada masalah. Tapi dengan gelombang serigala sekarang, siapa yang peduli dengan detail kecil ini? Setelah gelombang serigala, tidak pasti apakah desa Gu Yue masih ada. Setengah bulan kemudian, serigala petir melonjak seperti air pasang, dan para master Gu mundur selangkah demi selangkah. Siong Yuan Zen, kamu harus bertahan. Desa Gu Yue tidak jauh. Siong Jiao Men memandangi anggota klan di tanah, matanya merah saat dia berteriak keras. Kakak, aku tidak bisa melakukannya lagi. Ada sesuatu dalam hatiku yang ingin kukatakan padamu, Siong Yuan Zen berada di ambang kematian, lukanya parah, dan wajahnya penuh kematian. Baiklah, katakan, Siong Jiao Men terisak. Dia tahu bahwa meskipun Siong Yuan Zen ini biasanya adalah pria yang tidak banyak bicara, dia naksir dia. Saat ini, dia juga tahu apa yang ingin dikatakan Siong Yuan Zen padanya. Tapi Siong Yuan Zen membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan kata-kata, aku menyukaimu. Dia meninggal, sekarat karena kehilangan banyak darah, dan luka-lukanya terlalu parah untuk disembuhkan. Tubuhnya penuh luka, semua disebabkan oleh gigitan serigala petir. Luka yang paling menakutkan dan fatal terjadi di dadanya, memanjang dari bahu kanan hingga pusar, ini disebabkan oleh serigala petir yang berani. Kakak, situasinya buruk, kawanan serigala petir yang berani akan datang. Teriak Gumaster investigasi, suaranya dipenuhi ketakutan. Tangisan Siong Jiao Men berhenti, dan dia menurunkan Siong Yuan Zen. Dia adalah pemimpin kelompok, anggota kelompoknya membutuhkannya. Yang mati sudah tiada, tapi yang hidup masih harus menghadapi dunia yang kejam ini. Kelompok anak serigala terkutuk ini, mereka tidak ada habisnya. Siong Jiao Men mengumpat dengan keras. Tubuhnya panas, wajahnya cantik, dan sifat vulgarnya memiliki daya tarik yang unik. Mendengarkan kata-katanya, yang lain merasa damai. Siong Jiao Men mengutuk saat dia mengamati. Hasil pengamatannya membuatnya merasa kecil hati. Dia bisa membunuh satu kawanan serigala petir yang berani, dan jika ada dua, dia bisa membunuh jalan keluarnya. Tapi sekarang ada empat kelompok serigala petir yang berani, dan metode yang paling masuk akal adalah mundur ke lembah di belakang mereka, dan mengaktifkan signal Gu, menunggu bala bantuan. Mundur ke lembah, Siong Jiao Men berteriak sambil menggerakkan kedua beruang raksasa itu untuk maju ke belakang. Kedua beruang raksasa ini dibesarkan olehnya hingga menjadi gemuk dan sehat. Yang satu berwarna coklat, yang satu lagi berwarna hitam, bulunya halus dan mengkilat, namun tubuhnya penuh luka. Ketika kelompok tujuh Siong Jiao Men berhasil mundur ke lembah, hanya satu dari dua beruang raksasa yang tersisa. Yang hitam telah membunuh puluhan serigala petir, dan akhirnya kelelahan, dan ditenggelamkan oleh kawanan serigala petir. Seekor cacing Gu keluar dari mayat beruang itu, dan kembali ke tangan Siong Jiao Men. Ini adalah Gu perbudakan beruang. Itu bisa ditanam pada beruang, dan memungkinkan Master Gu mengendalikan beruang raksasa itu. Tentu saja, beruang jenis ini hanya bisa menjadi binatang biasa. Gu perbudakan beruang hanyalah cacing Gu peringkat dua, dan tidak bisa memperbudak raja beruang. Jika ia bisa memperbudak raja beruang, ia akan menjadi kuat. Karena raja beruang, bahkan raja binatang yang paling rendah sekalipun, akan memiliki ratusan beruang liar sebagai bawahannya. Jika seorang Master Gu bisa memperbudak raja binatang buas, itu berarti mereka memiliki kelompok binatang buas yang harus mereka kendalikan. Sekarang kita tinggal menunggu bala bantuan. Tapi saya harap mereka bisa segera datang. Siong Jiao Men menarik nafas berat, menghela nafas. Mereka mundur ke lembah, dan area pertahanan mereka sangat berkurang, dan tekanan dari kawanan serigala segera berkurang. Tapi mereka juga kehilangan jalan untuk mundur, dan darah serta pertempuran yang terus-menerus akan menarik lebih banyak kawanan serigala. Dengan demikian, krisis belum berakhir. Hai, tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari tebing di atas mereka. Semua orang segera melihat ke atas, dan melihat seorang pria muda berdiri di atas. Itu dia. Gu Yue Henry Fang. Tujuh Master Gu di desa Siong pertama kali terbangun, dan kemudian wajah mereka menunjukkan ekspresi yang kompleks. 149. Sejak pertarungan sengit antara Bai Ningbing dan King Su, Fang Yuan, yang selalu mengejar Bai Ningbing, menjadi terkenal, dan semua orang tahu tentangnya. Saat ini, Fang Yuan menunjukkan sisi kuatnya dalam gelombang serigala. Dia berburu serigala petir sendirian, dan hasilnya mengejutkan. Dia adalah salah satu generasi baru. Jika bukan karena kepribadiannya yang eksentrik dan reputasi buruknya, statusnya mungkin setara dengan Qi San dan Mo Yan. Namun bagi klan Siong, Fang Yuan adalah pembunuh Siong Jiang. Jadi, ketika Siong Jiao Men dan yang lainnya melihat Fang Yuan, wajah mereka menunjukkan emosi yang kompleks. Fang Yuan melihat ke bawah dari atas, melambaikan pohon anggur di tangannya, berkata dengan santai, kamu dapat memilih untuk menunggu bala bantuan, atau menggunakan pohon anggurku untuk mendaki gunung. Siapa yang tahu kapan bala bantuan akan datang? Hal-hal di medan perang tidak pernah bisa dijelaskan dengan jelas. Siong Jiao Men dan yang lainnya secara alami memilih pohon anggur di depan mereka, tetapi Fang Yuan meminta hadiah. Hal ini membuat para Master Gu klan Siong sangat marah. Fang Yuan, kami adalah sekutu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Seseorang berteriak dengan marah. Kamu sebenarnya menginginkan Gu perbudakan beruang, beraninya kamu. Seseorang mengejek. Fang Yuan tetap tenang, satu perbudakan beruang Gu, 700 yuan batu sebagai ganti nyawa kalian bertujuh, harga ini sangat murah. Anda dapat menolaknya, saya akan kembali dan melaporkan situasi Anda ke klan. He he, tapi kapan bala bantuan akan datang? Dan apakah mereka akan diserang oleh kawanan serigala di jalan? Saya tidak bisa memastikannya. Semua orang terdiam. Semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Baiklah, aku setuju. Fang Yuan, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Akhirnya, Siong Jiao Men memilih menyerah demi gambaran yang lebih besar. Kata-katanya penuh dengan ejekan pahit terhadap Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Hasil ini sesuai ekspektasinya. Dia melemparkan pohon anggur itu, tertawa dingin di dalam hatinya. Keempat kelompok serigala petir yang berani ini dibujuk ke sini olehnya. Dia ingin menunggu sampai orang-orang ini mati, lalu mengambil kembali cacing gu mereka, sehingga memberinya banyak manfaat pertempuran. Namun sinyal gu mereka telah menarik perhatian beberapa kelompok master gu di sekitarnya, dan mereka semua bergegas untuk memperkuat mereka. Agar kerja kerasnya tidak sia-sia, Fang Yuan hanya bisa bertindak sebagai gu master penguat. Siong Jiao Men dan yang lainnya menggunakan tanaman merambat untuk melarikan diri dari kelompok serigala. Tidak lama kemudian, tiga kelompok master gu tiba. Salah satunya adalah tim Chi San. Hal ini menyebabkan tujuh master gu, yang wajahnya sudah pucat, berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang. Siong Jiao Men dipenuhi penyesalan. Beberapa waktu yang lalu, dia menghilangkan kesadaran gu perbudakan beruang dan bekerja sama dengan Fang Yuan untuk menyempurnakan gu. Tidak mungkin dia mundur sekarang. Fang Yuan, aku akan mengingatmu. Siong Jiao Men menatap tajam ke arah Fang Yuan. Ingat atau tidak, itu masalahmu. Fang Yuan tersenyum tipis. Dia berbalik dan pergi. Nona Siong, kita bertemu lagi. Di sisi lain, tim Chi San menyambutnya dengan nada yang sangat sopan. Sejak kejadian dengan Bai Ning Bing, klan Bu Yue kehilangan King Su, dan klan Siong kehilangan Siong Li. Mereka semua adalah korban, sehingga hubungan mereka semakin erat. Dari segi politik, marga Bai sempat menjadi sasaran perlawanan kedua marga tersebut. Padahal aliansi itu masih ada. Adik perempuan memberi salam pada saudara laki-laki Chi San. Siong Jiao Men nyaris tidak mengendurkan alisnya dan menangkupkan tinjunya ke arah Chi San. Kali ini, saya datang untuk meminta bantuan dari klan Bu Yue dan meminta mereka mengirimkan beberapa bala bantuan. Klan Siong telah dikepung oleh kelompok serigala selama enam hari enam malam. Belakangan ini, gelombang serigala menjadi semakin serius. Kelompok serigala petir telah mengepung desa. Mereka bahkan menyerang secara sembarangan. Klan Siong adalah yang terendah di antara tiga klan. Berada di kaki gunung, mereka secara alami menanggung beban serangan paling berat. Faktanya, ini sudah ketiga kalinya mereka dikepung. Mereka membutuhkan bala bantuan untuk berkoordinasi baik dari dalam maupun luar untuk mengalahkan kelompok serigala petir ini. Soal bala bantuan seharusnya tidak sulit. Bukankah kita memiliki kerjasama yang baik dalam dua kali terakhir? Tapi masalah ini harus dilaporkan kepada pemimpin kelantuan terlebih dahulu. Semuanya, tolong ikuti saya, kata Chi San. Siong Jiauman dan yang lainnya mengikuti kelompok Chi San dan tiba di desa Guyue. Desa Guyue telah menyiapkan lapisan pertahanan. Tembok luar desa diperkuat dengan kuat dan puluhan menara didirikan. Di bawah tembok desa digali parit-parit yang ditancapkan potongan bambu tombak hijau di dalamnya. Tembok desa telah ditanami gu sulur besi dan gu bunga beracun. Dilihat dari dindingnya yang dipenuhi duri tajam dan bunga beracun yang hendak mekar, jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Memasuki gerbang utama, bangunan-bangunan di dekatnya, baik itu tempat tinggal atau kedai minuman, semuanya diambil alih dan diubah menjadi benteng sementara. Kelompok tujuh Siong Jiauman telah berjalan jauh dari klan Siong, melewati blokade kelompok serigala. Oleh karena itu, mereka terlebih dahulu dibawa ke sebuah bangunan bambu untuk mendapat pengobatan. Lebih dari sepuluh master gu penyembuh ditempatkan di bangunan bambu, kebanyakan dari mereka adalah master gu peringkat satu dan dua master gu peringkat dua. Namun yang membuat Siong Jiauman dan yang lainnya sedikit terkejut adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas situasi ini bukanlah dua master gu penyembuh peringkat dua, melainkan seorang gadis muda. Letakkan yang pingsan ini di kursi rotan. Ada seseorang yang mengalami patah tulang di kaki bagian bawahnya, Gu Yue Xing, datanglah dan obatidia. Luka daging, Ah Feng, datanglah untuk menghentikan pendarahannya, Ah Xin, datanglah untuk mendisinfeksi. Xiao Hua, bantu orang yang patah tulangnya memasang belat, lalu datang ke sini untuk membalutnya. Gadis muda itu memiliki rambut hitam legam, mulut ceri kecil, matanya cerah seperti kristal, wajahnya sedikit gemuk, dan suaranya lembut dan manis. Namun ketika menangani masalah, dia sangat cakep, membuat orang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Siong Jiauman tiba-tiba teringat pada seseorang dan bertanya, Adik ini, apakah kamu Gu Yue Yao Lei? Adik klan Siong, Jiauman, halo. Untuk berpikir kamu tahu namaku. Setelah Gu Yue Yao Lei mengatur segalanya, dia berjalan mendekat dan menyapa dengan sopan. Saudari Yao Lei, kamu adalah orang yang terkenal. Anda mewarisi hati baik hati Tuan Yao Ji dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Meskipun kamu hanya berada di peringkat satu sekarang, kamu masih salah satu dari sepuluh bintang yang sedang naik daun di Gunung King Mao. Bahkan di klan Siong, ada banyak orang yang mengagumimu. Siong Jiauman tahu bahwa gadis muda di depannya memiliki latar belakang yang dalam. Dia datang ke sini untuk meminta bantuan klan Gu Yue, jadi dia secara alami mengucapkan kata-kata yang baik. Saudari Jiauman, kamu membuatku tersanjung. Bagaimanapun, Gu Yue Yao Lei masih muda, wajahnya memerah karena pujian dan dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Saat ini, seorang Master Gu klan Siong di sampingnya berkata dengan sedih, meskipun mereka berdua adalah sepuluh bintang yang sedang naik daun, Gu Yue Fang Yuan tidak bisa dibandingkan denganmu. Jangan menyebut Henry Fang. Aku menjadi sangat marah ketika aku menyebut dia. Tidak ada pahlawan di era ini, biarlah anak ini menjadi terkenal. Mendesah. Karakter orang ini sangat buruk. Dia sebenarnya bisa disebut sebagai salah satu dari sepuluh bintang yang sedang naik daun dan berada di puncak. Itu benar-benar membuatku ingin muntah. Kata-kata ini segera menarik persetujuan orang lain. Ini bahkan termasuk para Master Gu dari klan Gu Yue. Gu Yue Henry Fang. Apa yang dia lakukan kali ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Huff, dia mengambil salah satu gu perbudakan beruang milikku. Dia juga memberi saya batu 700 yuan sebagai kompensasi karena telah menyelamatkan kami. Saya belum pernah melihat bajingan tak tahu malu yang melupakan moralnya hanya karena keuntungan. Siong Jiao Men mendengus, melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Ini bukan apa-apa, ada hal yang lebih tercelah. Hatinya bahkan lebih hitam dari batu bara, menjual satu daun vitalitas seharga 80 yuan batu, dia hanya memanfaatkan kesulitan orang, serakah dan tidak tahu malu hingga ekstrim. Dia terlalu sombong dan sombong. Salah satu teman saya ingin bergabung dengan grupnya. Tapi bukan hanya dia ditolak. Dia bahkan mengejeknya di depan umum. Apa yang perlu dibanggakan? Dia hanya bakat kelas C. Petik 2. Dia adalah anak hilang yang masih hidup, menyanyiakan warisan yang ditinggalkan orang tuanya untuk membeli relik gu baja merah dari karavan. Lalu dia mengambil relik gu baja merah dari Baining Bing. Jika saya memiliki dua gu ini, saya juga dapat berkultivasi. Tuan Gu Yue King Su masih yang terbaik. Dia rendah hati dan lembut, tapi sayangnya, dia meninggal terlalu dini. Di sisi lain, saudaranya Fang Zheng penuh dengan kebenaran dan memiliki hati yang sopan, serta sikap rendah hati Tuan King Su. Dia benar-benar kebalikan dari saudaranya. Xiong Jiao Men tidak menyangka bahwa kata-kata keluhannya akan menimbulkan reaksi keras dari begitu banyak anggota klan Gu Yue. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yuan menjadi orang yang gagal, dibenci oleh banyak orang. Dia merasa aneh dan mau tak mau bertanya, karena dia sangat tidak populer, mengapa tidak ada yang memberinya pelajaran. Bangunan bambu itu langsung menjadi sunyi. Anggota klan Gu Yue saling memandang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Faktanya, ada orang yang tidak menyukai cara Fang Yuan dalam melakukan sesuatu. Serta keuntungan menjualnya dengan harga tinggi. Ada banyak orang yang menemukan masalah dengannya, namun akibatnya si pembuat onar selalu mendapat masalah besar. Setelah berkali-kali, tidak ada lagi yang menemukan masalah dengan Fang Yuan. Dan Fang Yuan diakui secara publik sebagai orang nomor satu dari sepuluh bintang yang sedang naik daun dalam gelombang serigala ini. Semua status berakar pada kekuasaan. Kekuatan pertarungan Fang Yuan adalah yang terkuat, jadi dialah yang nomor satu. Tidak peduli seberapa buruk reputasinya, atau betapa tidak populernya dia. Itu Fang Yuan lagi, Bu Yue Yao Le mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat Fang Yuan sebelumnya, tetapi sudah berkali-kali mendengar tentangnya. Gadis muda itu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fang Yuan. Fang Yuan ini mungkin seniorku, tapi caranya melakukan sesuatu terlalu keluar jalur, dan perilakunya juga terlalu berlebihan. Kali ini, dia benar-benar mengancam sister Jiaumen dan meminta perbudakan beruanggu. Dia sama sekali tidak peduli dengan aliansi antar klan kita. Tidak, saya perlu berbicara dengan nenek dan membiarkan dia memberi pelajaran pada Fang Yuan ini, jika tidak, dia akan mempermalukan klan Gu Yue. Memikirkan hal ini, gadis muda itu merasa perlu memberi pelajaran pada Fang Yuan dari sudut pandang klan. Tentu saja dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi dia percaya bahwa neneknya, tetua ruang pengobatan Gu Yue Yao Ji, pasti memilikinya. Di matanya, neneknya nyaris maha kuasa. Kamu ingin aku memberi pelajaran pada Gu Yue Fang Yuan? Yao Ji memandang cucunya dengan ekspresi bingung sebelum menjadi gugup. Cucuku yang baik, apakah dia mengganggumu? Dia dengan cepat bertanya. Dia tidak menindas saya, tapi dia menindas orang lain. Kali ini adalah saudari Jiao Men dari klan Xiong, dia benar-benar mengancamnya dan meminta perbudakan beruang gu dan batu 700 yuan. Ini keterlaluan, jika ini terus berlanjut, wajah klan akan dibuang olehnya. Kata Gu Yue Yao Le. Ya, nenek tahu tentang ini. Cucu yang baik, kamu boleh pergi dulu, nenek tidak akan mengecewakanmu. Yao Ji bergumam. Terima kasih nenek, nenek kamu tidak tahu, orang ini terlalu hina, menaikkan harga, menindas yang lemah. Dia hanya melakukan segala macam kejahatan. Setelah gadis muda itu pergi, Yao Ji berpikir keras. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Fang Yuan. Alasannya bukanlah alasan naif Yao Le, tetapi karena keuntungan Fang Yuan layak untuk diambil. Yang pertama adalah cacing likor. Meskipun Yao Ji telah membelinya dari karavan sebelumnya, tapi itu untuk cucunya Yao Le. Dia masih membutuhkan cacing likor sebagai bahan untuk menyempurnakan gu peringkat tiga yang dia butuhkan. Berikutnya adalah rumput vitalitas sembilan daun. Sebagian besar rumput vitalitas sembilan daun di klan dikendalikan oleh Yao Ji, dengan mengandalkan penjualan daun vitalitas, dia telah mengkonsolidasikan otoritas dan posisinya. Fang Yuan ini terlalu sombong. Tadinya saya ingin membeli cacing likor miliknya, namun dia tidak menjualnya kepada saya, dia memang punya nyali. Sekarang dia dengan ceroboh menaikkan harga daun vitalitas, menghasilkan keuntungan besar. Apakah dia benar-benar mengira aku, sesepuh ruang pengobatan, hanya ada dalam nama. Huh. 150. Dua spanduk raksasa berkibar tertiup angin, menimbulkan suara keras. Salah satunya adalah daftar prestasi pertempuran, di mana Fang Yuan saat ini berada di sepuluh besar. Spanduk lainnya mencatat semua jenis sumber daya, yang semuanya hanya dapat ditukar dengan manfaat pertempuran. Namun saat ini, di alun-alun yang ramai, banyak tatapan gu master yang tertarik dengan keputusan yang baru diumumkan. Isi dari pemberitahuan tersebut adalah, gelombang serigala sedang ganas, dan tingkat korban dari master gu di klan tersebut meningkat dari hari ke hari. Untuk memperkuat kemampuan penyembuhan, ruang pengobatan memerintahkan semua master gu dengan rumput vitalitas sembilan daun untuk sementara waktu menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun mereka kepada klan. Ola pengobatan akan mengatur tenaga kerja dan melaksanakan produksi terpadu. Di akhir pemberitahuan itu ada daftar nama. Nama-nama master gu dengan rumput vitalitas sembilan daun telah terdaftar. Tak perlu dikatakan lagi, Fang Yuan tentu saja ada dalam daftar. Pada saat ini, dia berdiri di sudut jauh, melihat pemberitahuan ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Pada pandangan pertama, dia segera menyadari bahwa Gu Yue Yao Ji sedang mengincarnya, melakukan gerakan melawannya. Huff, Gu Yue Yao Ji ini, dia memintaku untuk membeli cacing likor tapi tidak menyerah. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak nilai pertempuran dan ingin menukarnya dengan gu rumput wangi tiga langkah, tapi diam-diam dihentikan olehnya. Kali ini, dia benar-benar mendambakan rumput vitalitas sembilan daun milikku. Namun, tindakan Gu Yue Yao Ji bisa dimengerti. Orang-orang dari perdagangan yang sama adalah musuh alami, musuh. Gu Yue Yao Ji mengendalikan penjualan daun vitalitas untuk mengkonsolidasikan otoritasnya, memperdalam pengaruhnya, dan mempertahankan koneksinya. Tapi Fang Yuan diam-diam menjualnya, menaikkan harganya, hal ini tanpa disadari melanggar keuntungannya, dan mengguncang pengaruhnya. Saya punya banyak cacing Gu sekarang, Gu Giyok Putih, Gu Mong Lo, Gu Penjarahan, Gu Perisai Air, Rumput Telinga Komunikasi Bumi, dan sebagainya. Rumput vitalitas sembilan daun adalah sumber penghasilan utama saya, jika saya kehilangan Gu ini, rasanya seperti mencabut kayu bakar dari bawah pot. Tindakan Gu Yue Yao Ji sungguh kejam. Henry Fang mengerutkan kening. Diskusi para master Gu di sekitarnya memasuki telinganya. Langkah ruang pengobatan sungguh hebat. Vitalitas yang tersisa terlalu sedikit, tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Setiap kali suatu batch muncul di daftar persediaan, seseorang akan langsung membelinya. Elder Yao Ji benar-benar baik hati dan baik hati. Lihat daftar nama ini, beberapa di antaranya adalah master Gu dari Fak Shichi dan Mo. Dengan melakukan itu, dia pasti telah menyinggung banyak tetua yang berkuasa. Tuan Yao Ji dengan sepenuh hati bekerja untuk keluarga. Dia layak dihormati. Huh, hanya Tuan Yao Ji yang mempunyai keberanian seperti itu. Jika ada tetua keluarga lainnya, siapa yang berani melakukan ini? Oh, lihat, isi pengumumannya telah berubah. Master Gu dari Fak Shichi dan Fak Shimo menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Kerumunan menjadi liar. Mengumpulkan rumput vitalitas sembilan daun dan menyatukan produksi berarti lebih banyak daun vitalitas. Bagi mereka, ini adalah berita bagus. Fang Yuan menoleh, dan memang melihat, di balik nama para master Gu ini, ada tambahan kata, diserahkan. Dan karena itu, namanya pun semakin menonjol. Hatinya menjadi lebih berat. Gu Yue Yao Ji bagaimanapun juga adalah seekor rubah tua yang cerdik, dia mahir dalam membuat rencana, langkah ini menggunakan situasi umum untuk menekan Fang Yuan. Jika Fang Yuan dengan keras kepala menolak, dia akan menarik lebih banyak masalah dan memberikan kendali pada dirinya sendiri, itu bukanlah langkah yang bijaksana. Inilah kekuatan sistem klan. Jika klan ingin Anda berkorban, mereka tidak akan mengatakannya secara langsung, melainkan tampil terang-terangan, membungkusnya dengan kebenaran, memaksa Anda untuk tunduk. Seperti para pensiunan tetua Gu Master, yang meminta mereka mengorbankan nyawa, siapa yang berani menentang. Sekarang, untuk mengumpulkan rumput vitalitas sembilan daun, dia ingin Fang Yuan dan beberapa Master Gu lainnya mengorbankan keuntungan mereka demi memuaskan semua orang. Hal ini pada dasarnya demi keuntungan Yao Ji. Jika ada yang berani untuk tidak patuh, mereka akan melawan klan dan mengasingkan masa. Mereka akan menjadi pengkhianat, mereka akan menjadi reaksioner. Untuk menyelesaikan masalah ini, menunda-nunda dan bertindak tanpa malu-malu tidak akan berhasil, malah akan membuatku menjadi lebih pasif. Karena ini semua adalah skema kecil, tindakan Yao Ji membungkusnya dengan kebenaran, skema kecil apapun akan dihancurkan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk melawan dengan cara yang bermartabat dan mengalahkan kekuatannya secara langsung. Fang Yuan sudah memiliki solusi mendasar di hatinya. Rencana ini sederhana dan megah, yaitu untuk naik ke peringkat 3. Status Master Gu peringkat 3 dan peringkat 2 benar-benar berbeda. Di dalam klan, selama Master Gu naik ke peringkat 3, dia akan segera menjadi tetua klan dan bergabung dalam lingkaran pengambilan keputusan. Bahkan pemimpin klan tidak dapat dengan mudah melanggar keuntungan mereka. Jangan lihat pengumuman ini, Faxi Mo, Faxi Chi, dan Master Gu lainnya dengan patuh menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Seolah-olah mereka telah mengorbankan keuntungan mereka sendiri. Sebenarnya, di balik layar, Gu Yue Yao Ji telah menyelesaikan pertukaran keuntungan rahasia dengan Gu Yue Lian, Gu Yue Mo Chen, dan tetua klan lainnya. Ini adalah transaksi politik. Namun kebanyakan orang tidak bisa melihat kebenaran di balik layar, sehingga mereka tertipu oleh Yao Ji. Jika Fang Yuan adalah Master Gu peringkat 3, bahkan jika dia menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun, dia pasti akan menerima kompensasi yang cukup dalam aspek lainnya. Mengapa Gu Yue Yao Ji terburu-buru berurusan dengan Fang Yuan? Pertama, karena manfaatnya, tindakan Fang Yuan melanggar keuntungannya, dan pada saat yang sama, beberapa cacing Gu pada Fang Yuan adalah apa yang diinginkan Gu Yue Yao Ji. Kedua, Fang Yuan sudah berada di tahap puncak peringkat 2. Jika dia tidak bergerak melawannya, ketika dia menjadi tetua klan peringkat 3, tidak akan ada peluang lagi. Naik ke peringkat 3 adalah suatu keharusan. Bagi klan, Master Gu peringkat 2 bisa dikorbankan, tapi Master Gu peringkat 3 adalah pilarnya, kehilangan satu orang saja sudah merupakan kerugian besar. Terlebih lagi, saya sedang dalam banyak masalah sekarang. Klan tersebut tidak menyelidiki kematian King Su secara detail. Saya menyimpan Gu perisai air, Gu penjarahan, dan sebagainya, dan klan menutup mata terhadapnya. Kultivasi saya meningkat begitu cepat, petinggi klan telah melihatnya, tetapi mereka bertahan dan tidak menyelidiki rahasia saya. Fang Yuan sangat menyadari situasinya saat ini. Di permukaan, dia kuat dan mulia, tapi di belakangnya, bahaya mengintai di mana-mana. Klan tersebut tidak mengincarnya, karena gelombang serigala telah menarik semua perhatian mereka. Jika mereka tidak bisa menahan gelombang serigala, klan tersebut akan binasa. Di bawah tekanan seperti itu, masalah Fang Yuan hanyalah detail kecil. Tapi begitu gelombang serigala berlalu, petinggi klan akan memiliki energi, bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya untuk menyelesaikan masalah. Kembali ke akademi, para tetua klan tidak berurusan dengan Fang Yuan, karena dia terlalu lemah. Pertempuran kecil tidak mengurangi keuntungan para tetua klan, jadi mereka tidak menaruh perhatian pada Fang Yuan. Tapi sekarang berbeda. Budidaya Fang Yuan sudah berada di peringkat dua tahap puncak, satu langkah lagi dan dia akan menjadi tetua klan. Hanya budidaya ini yang telah menyentuh saraf para tetua klan. Setiap gerakannya akan dilihat oleh para tetua klan, dan diingat di dalam hati mereka. Setiap tetua klan yang baru dipromosikan akan mempengaruhi seluruh struktur politik klan Gu Yue. Dengan demikian, perekrutan dan penindasan terhadap Fang Yuan akan terjadi satu demi satu. Selama Fang Yuan tidak memasuki sistem, dan tidak memasuki kam, perekrutan dan penindasan ini akan menjadi semakin intens. Faksi tengah juga merupakan kubu. Tidak ada yang akan mentolerir Fang Yuan saat ini, menjauh dari sistem klan. Jika saya naik ke peringkat tiga, meskipun masih ada perekrutan dan penindasan, itu akan jauh lebih mudah daripada tahap puncak peringkat dua. Ini adalah titik perubahan kualitatif, sebuah ambang batas. Menyeberanginya akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Pada saat yang sama, budidaya peringkat tiga akan memungkinkan saya untuk maju dan mundur dengan bebas. Kemungkinan terburuknya, saya bisa meninggalkan klan begitu saja. Fang Yuan sangat jelas tentang situasi ini. Namun naik ke peringkat tiga bukanlah perkara mudah. Khusus untuk bakat kelas C Fang Yuan, itu adalah kendala yang hampir tidak dapat diatasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia terjebak di peringkat dua tahap puncak selama lebih dari seratus tahun. Kemudian, dia membayar mahal dan memperoleh Gu, meningkatkan bakatnya, dan baru setelah itu dia melewati rintangan ini. Dalam budidaya guru Gu, alam kecil mudah untuk dikembangkan, asalkan ada cukup waktu, itu adalah upaya yang melelahkan. Tapi alam yang luas, masing-masing adalah sebuah pos pemeriksaan, semakin sulit semakin maju. Terutama dari peringkat lima hingga peringkat enam, kesulitannya melampaui imajinasi, lebih sulit daripada naik ke surga. Kemajuan Fang Yuan dari peringkat satu ke peringkat dua sudah sangat sulit. Sekarang dia ingin naik dari peringkat dua ke peringkat tiga, tidak ada kemungkinan sukses menggunakan metode normal. Tapi untungnya, Fang Yuan memiliki pengalaman hidup selama 500 tahun, dan dalam ingatannya yang luas, ada dua hingga tiga resep tradisional. Sederhananya, itu adalah jalan yang berbeda, tetapi terus terang, itu adalah jalan yang bengkok. Metode yang dipilih Fang Yuan sekarang adalah yang paling sesuai dengan situasinya saat ini. Untuk naik ke peringkat tiga, dia perlu memurnikan cacing gu yang aneh dan berdarah, yang disebut, Gu Pemakaman Kehidupan Manusia Binatang. Ini adalah resep yang dibuat oleh pemimpin sekte jalur iblis kuno, untuk memperkuat budidaya bawahannya. Gu Pemakaman Kehidupan Manusia Binatang secara khusus digunakan oleh Master Gu Peringkat Dua untuk melakukan terobosan ke peringkat tiga. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan sedang mencari rahasia dan secara kebetulan memperoleh resep ini, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya, dan selalu menyimpannya di dalam hatinya. Yang terpenting, bahan yang dibutuhkan untuk fusi bukanlah barang langka. Biasanya, dengan kondisi Fang Yuan, dia memerlukan dua hingga tiga tahun untuk mengumpulkannya, tetapi gelombang serigala memberinya banyak peluang. Saat ini, dia sudah mengumpulkan cukup banyak batu Yuan dan cacing gu. Hanya ada satu yang tersisa, dia membutuhkan waktu yang tepat. Semuanya, datang dan lihat, ruang pengobatan baru saja mengirimkan pemberitahuan. Mereka sebenarnya mengumpulkan rumput vitalitas sembilan daun, dan menyatukan produksi daun vitalitas. Itu berita bagus, kata Ye Zichen. Di dalam bangunan bambu, sekelompok Master Gu mengepung pemberitahuan di dinding, alis mereka menari-nari saat membaca. Hahaha, seperti ini, Fang Yuan akan menangis. Huff, siapa yang memintanya menjual daun vitalitas secara sembarangan, mengeksploitasi uang hasil jerih payah kita. Aku sangat ingin melihat ekspresi Fang Yuan sekarang. Pasti sangat jelek. Banyak orang yang menyombongkan diri. Hehehe, ini sangat membantu kami melampiaskan amarah kami. Tapi kita masih harus berterima kasih kepada Nyonya Yao Le untuk ini, tanpa dia membujuk Tuhan Yao Ji, bagaimana hari seperti itu bisa terjadi. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih kepada Nona Yao Le. Nyonya Yao Le tidak hanya cantik, dia juga baik hati, menjunjung tinggi keadilan bagi kami dan menjunjung keadilan. Dia memiliki sikap Lord Yao Ji. Orang-orang di sekitarnya memuji tanpa henti, Bu Yue Yao Le dengan malu-malu menundukkan kepalanya, tapi hatinya sangat bahagia. Suster Yao Le, saat ini, Siong Jiao Men berjalan ke dalam bangunan bambu, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya telah melihat pemberitahuan ruang pengobatan, terima kasih telah membantu saya melampiaskan amarah saya. Orang-orang seperti Fang Yuan adalah kambing hitam, mereka harus ditangani. Saudari Jiao Men, apakah kamu akan pergi sekarang? Bu Yue Yao Le memandangnya dengan prihatin. Siong Jiao Men meletakkan satu tangan di pinggangnya, tangan yang lain mengacungkan jempol, menunjuk ke arah sekelompok Master Gu yang berdiri di luar pintu, saya sudah meminta bala bantuan, saya harus segera kembali. Sampai jumpa lagi. Hati Yao Le langsung melonjak karena kesedihan. Ketika Siong Jiao Men pergi, ada sepuluh Master Gu, tetapi ketika dia tiba, hanya tersisa tujuh. Sekarang, para Master Gu di luar akan memasuki medan perang yang kejam, berapa banyak yang bisa kembali dengan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!